Mata Kin Feiyang menjadi gelap. Maksud Paman Yuan sudah sangat jelas. Benteng setan hitam masih akan mengirim orang untuk membunuhnya. Paman Yuan bertanya, Feiyang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan meminjam kata-katamu, melawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang memudar, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang kuat. Paman Yuan mengangguk, sangat senang. Ini adalah untuk Anda. Paman Yuan mengeluarkan belati putih dari dadanya. Namun di luar belati tersebut terdapat sarung kayu yang mirip dengan sarung pedang. Sarung kayu ini baru saja dipotong oleh Paman Yuan. Kin Feiyang mengambilnya di tangannya, dengan lembut mengeluarkan belatinya, dan dengan hati-hati melihat ke setiap tempat. Belati itu seperti batu giyok, setiap bagiannya dipoles dan diukir dengan hati-hati. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Kin Feiyang pasti akan mengira itu hanyalah hiasan yang indah. Belati ini namanya Chang Sui, bisa memotong besi seperti lumpur. Ini akan sangat membantu kamu di masa depan, kamu harus menjaganya dengan baik. Paman Yuan memperingatkan. Kin Feiyang mengangguk dan bertanya-tanya, Paman Yuan, di mana kamu meletakkan belati ini sebelumnya? Paman Yuan tersenyum, belati dan pil pembersih sum-sum, saya biasa menaruhnya di ruang rahasia itu. Tidak heran aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kin Feiyang tiba-tiba menyadari, menatap Paman Yuan dan berkata, Paman Yuan, sekarang bisakah kamu memberitahuku, mengapa kamu memiliki pil pembersih sum-sum? Dan mengapa kamu memiliki belati ini? Tahukah Anda mengapa orang-orang di ibu kota ingin menyakiti saya? Mata Paman Yuan berbinar dan tersenyum, Feiyang, tunggu sampai kamu berumur 16 tahun, maka aku akan menceritakan semuanya padamu. Kin Feiyang mengerutkan kening. Tiga hari kemudian, dia akan berusia 15 tahun. Masih ada satu tahun penuh sebelum dia berusia 16 tahun. Apa yang disembunyikan Paman Yuan? Kenapa dia tidak memberitahunya? Paman Yuan mengeluarkan kotak giyok itu dan tersenyum, sisa pil penambah tulang dan pil penyembuh, akan kuberikan padamu. Kin Feiyang menerima kotak giyok itu dan menatap Paman Yuan tanpa berkedip. Pada akhirnya, dia diam-diam menghela nafas, melepaskan gagasan untuk bertanya. Karena dia sudah melihat bahwa Paman Yuan tidak berniat memberitahunya sama sekali. Paman Yuan, tunggu sebentar. Aku akan memasak untukmu. Kin Feiyang menyalakan api unggun dan berlari menuju banteng hitam. Dia mengeluarkan Chang Sui dan memotong salah satu kaki banteng itu. Wajah Paman Yuan berkedut. Bocah ini benar-benar tidak mengetahui nilai Chang Sui. Sementara itu, seorang pria dan seorang wanita, masing-masing memegang busur besi, berlari menuju danau di bawah sinar bulan. Itu adalah Lin Gu dan Lin Guo. Namun, mereka tidak memasuki pintu masuk. Mereka bersembunyi di puncak gunung, memandang ke arah Kin Feiyang dan Paman Yuan. Kin Feiyang tidak mati. Ekspresi mereka langsung berubah. Itu tidak mungkin. Kami melihatnya jatuh dari tebing dengan mata kepala kami sendiri. Lin Gu bergumam, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak hanya Kin Feiyang yang belum mati, tetapi Kin Yuan juga belum mati. Apa yang terjadi dengan Mahong Mei? Lin Guo mengerutkan kening. Lin Guo, lihat, bukankah ada mayat tergeletak di samping mereka? Lin Guo terkejut. Api unggun menyala terang, menerangi daratan. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, jadi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi saya yakin orang itu dikirim oleh Mahong Mei. Lin Guo berkata dengan suara rendah. Bahkan orang yang dikirim oleh Mahong Mei meninggal di sini. Mungkinkah Kin Feiyang dan Kin Yuan? Lin Guo tidak bisa tidak memikirkan kejadian di siang hari. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Faktanya sudah sangat jelas. Baik itu Kin Feiyang atau Kin Yuan, mereka bukanlah karakter yang sederhana. Kamu tetap di sini dan awasi mereka. Saya akan kembali dan melapor kepada kepala keluarga. Jika aku tidak kembali dalam satu jam, kamu kembali sendiri. Lin Guo berbisik. Lin Guo mengangguk. Lin Guo memandang Kin Feiyang dan Kin Yuan. Matanya berkedip dan dia diam-diam bangkit. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Kenapa kamu tidak pergi? Melihat Lin Guo tidak bergerak, Lin Guo menoleh dan bertanya dengan bingung. Tetapi, saat berikutnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Mereka sepertinya melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Di kaki gunung, mereka tidak tahu kapan, tapi ada banyak pasang mata hijau. Sekilas, itu seperti kumpulan api hantu yang berkelap-kelip. Sangat menakutkan. Serigala. Lin Guo dan Kin Yuan gemetar. Hanya mata serigala yang memancarkan cahaya hijau di malam hari. Seekor serigala. Sepuluh serigala. Lebih dari lima puluh serigala putih berdiri berdampingan di kaki gunung, menghalangi jalan mundur mereka. Mata raja serigala, yang memimpin kelompok itu, dipenuhi dengan kebencian. Aduh. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melolong ke arah bulan yang memudar di langit. Lebih dari lima puluh serigala putih di belakangnya segera mengambil langkah maju, mendaki gunung selangkah demi selangkah. Serigala melolong. Di samping api unggun, Paman Yuan mengerutkan kening. Itu dia. Namun, Qin Fei yang tiba-tiba bangkit dan berbalik untuk melihat pintu masuk. Paman Yuan, kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi melihatnya. Dia meninggalkan sebuah kalimat dan berlari di depan banteng hitam. Dia meraih ketiga anak panah itu dan berlari menuju pintu masuk. Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Paman Yuan mengerutkan kening, bangkit dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Di puncak gunung, Lin Gu memandangi sekawanan serigala dan berkata dengan cemas, Lin Guo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah mengenalinya. Raja serigala yang memimpin adalah serigala yang bersama Qin Fei yang di siang hari. Meskipun keduanya adalah seniman bela diri bintang tujuh, mau tak mau mereka merasa gugup menghadapi lebih dari lima puluh serigala ganas. Sifat serigala itu licik dan berbahaya. Mereka akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kami melukainya dengan parah di siang hari. Raja serigala itu yang pertama. Mata Lin Guo dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan tiga anak panah dari tempat anak panah di belakang punggungnya. Dia menarik busur dan memasukkan anak panahnya. Suara mendesing. Tiga anak panah melesat keluar, membawa ketajaman yang mengejutkan, dan ditembakkan ke arah Raja serigala. Mata Raja serigala bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Ia mengerahkan kekuatan dengan keempat anggota tubuhnya dan melompat beberapa meter ke udara. Ketiga anak panah itu melewati tubuhnya dan menghantam batu besar. Percikan terbang ke segala arah dan suara logam yang memekakkan telinga bergema. Mati. Tetapi, Lin Guo memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menembakkan anak panah ketika Raja serigala mendarat di tanah. Raja serigala berada di udara dan tidak ada cara untuk menghindari panah ini. Hampir terlambat. Seekor serigala putih bergegas ke udara dan memblokir panah Raja serigala. Ia mati di tempat. Bang. Ia jatuh ke tanah dan berguling menuruni lereng menuju kaki gunung, menghancurkan sebagian besar rumput liar dan semak belukar. Mengaum. Mata Raja serigala memerah. Setelah mendarat di tanah, ia meraung ke arah langit dan bergegas menuju Lin Guo dan Lin Guo dengan gila-gilaan. Serigala putih lainnya juga menjadi gila. Aura ganas mereka sangat mengerikan. Mata Lin Guo dan Lin Guo muram saat mereka terus-menerus menembakkan panah ke arah Raja serigala. Tetapi, entah Raja serigala menghindari anak panah tersebut, atau serigala putih lainnya memblokir anak panah Raja serigala. Bau darah yang menyengat dengan cepat menyebar ke seluruh area. Lin Guo, aku kehabisan anak panah. Melihat sekawanan serigala berlari ke arah mereka dengan gila-gilaan, Lin Guo tidak bisa menahan panik. Jumlah anak panah di tempat anak panahnya hanya 30. 30 anak panah telah membunuh 20 serigala putih, hanya menyisakan sekitar 30. Jika mereka berkerumun, bahkan jika mereka adalah seniman bela diri bintang 7, mereka harus membayar mahal. Membunuh. Anak panah Lin Guo juga habis. Hanya ada satu cara sekarang, membunuh semua binatang ini. Keduanya memegang busur besi dan menyerang kawanan serigala, memulai pertarungan hidup dan mati. Kinfei Yang berlari ke kaki gunung, menatap serigala putih yang mati, dan melihat ke atas. Lin Guo, Lin Guo, berikan nyawamu. Dia meraung seperti banteng gila dan berlari dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengangkat tinjunya dan menerkam ke arah Lin Guo. Kinfei Yang, sampah seperti kamu ingin membunuhku. Kamu sedang melamun. Lin Guo melayangkan pukulan. Kedua tinju itu bertemu dengan suara keras. Engah. Lin Guo memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Kinfei Yang juga terpaksa mundur. Namun, dia meraih semak dan menstabilkan tubuhnya. Seperti inkarnasi serigala lapar, dia menerkam Lin Guo sementara perhatian Lin Guo terganggu. Tiga anak panah di tangannya menusuk bahu kanan Lin Guo dengan keras. Pochi. Darah berceceran di langit. Rasa sakit yang menyayat hati membuat Lin Guo berteriak tanpa henti. Kinfei Yang mengeluarkan tiga anak panah dan berbalik menerkam Lin Guo. Beberapa serigala putih di sampingnya menyerbu ke depan dan tanpa ampun mencabik-cabik Lin Guo. Adegan itu sangat berdarah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Dia sebenarnya adalah seniman bela diri bintang tujuh. Mata Lin Guo juga menunjukkan ekspresi ngeri. Melihat Kinfei Yang, yang menerkam dengan ganas dengan wajah penuh niat membunuh, dia tiba-tiba merasa sangat asing. Tiba-tiba, serigala putih menerkam ke depan, menggigit lengannya, dan menariknya ke tanah. Lin Guo, waktu kematianmu telah tiba. Kinfei Yang meraung. Saat dia menerkam, tiga anak panah berdarah di tangannya tiba-tiba menusuk betis Lin Guo. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Ah! Petik 2. Lin Guo menjerit kesakitan. Dia melambaikan busur besi di tangannya dengan liar. Beberapa serigala putih yang hendak bergegas maju dipukuli hingga kepalanya berdarah. Bahu Kinfei Yang juga mengalami pukulan. Kulit dan dagingnya terkoyak. Kinfei Yang, aku akan membunuhmu. Wajah Lin Guo tampak garang. Dia mengangkat busur besinya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke kepala Kinfei Yang. Kinfei Yang mencibir, mengeluarkan, Changsue, dan mengayunkannya dengan paksa. Diiringi dentang keras, busur besi itu benar-benar terpotong menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Lin Guo terkejut. Lebih dari selusin serigala putih menyerbu ke depan dan dengan ganas mencabik-cabiknya. Ceritan terdengar tanpa henti. Kinfei Yang menyingkirkan belatinya dan menghela nafas panjang. Dia menyeka darah dari wajahnya dan berjalan ke sisi Raja Serigala. Dia tersenyum dan berkata, Serigala bermata putih, kita bertemu lagi secepat ini. Ini benar-benar takdir. Serigala bermata putih meliriknya dengan sedikit rasa jijik. Kinfei Yang terkekeh dan berkata, jangan terlalu tidak masuk akal, ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan besar. Adegan di sini terlalu berdarah. Dia tidak ingin terus tinggal di sini. Mengaum. Raja Serigala menggeram padanya. Apa yang kamu coba katakan? Kinfei Yang bingung. Wolf King menggeram beberapa kali lagi. Melihat Kinfei Yang masih tidak mengerti, dia hanya melolong dan memimpin lebih dari 30 serigala putih dengan ganas ke kaki gunung, meninggalkan Kinfei Yang dengan pandangan bangga. Jangan pergi. Kinfei Yang berteriak dengan tergesa-gesa. Ia ingin kau membantunya menguburkan serigala-serigala putih yang mati ini. Selain itu, ia akan pergi ke kota Iron Ox untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Lin. 12. Pergi ke klan Lin. Tubuh Kinfei Yang bergetar. Paman Yuan berjalan ke sisi Kinfei Yang dan menggelengkan kepalanya, serigala adalah makhluk yang sangat pendendam. Jika mereka terprovokasi, mereka akan melakukan apapun. Mereka tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan dengan mereka. Tidak, klan Lin penuh dengan ahli. Begitu mereka memasuki kota Iron Ox, mereka akan mati. Aku harus menghentikan mereka. Paman Yuan, bantu aku menguburkannya. Kinfei Yang meninggalkan kata-kata ini dan mengejar gerombolan serigala dengan langkah cepat. Paman Yuan mengulurkan tangannya dan ingin menghentikan Kinfei Yang. Namun, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Serigala tidak hanya berdarah dingin, tapi juga sombong. Fei Yang, anak ini, berani berteman dengan serigala. Keberanian ini luar biasa. Kenapa kita tidak melepaskannya? Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Paman Yuan berbisik. Melihat Kinfei Yang tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Serigala bermata putih, tunggu aku. Teriakan Kinfei Yang tiba-tiba terdengar di hutan, mengejutkan sekawanan burung. Raja Serigala berbalik dan memandangnya. Kemudian, dengan geraman pelan, ia menghentikan serigala-serigala itu. Kinfei Yang dengan cepat menyusul dan berhenti di depan Wolf King. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Serigala bermata putih, kamu tidak bisa pergi ke kota Iron Ox. Wolf King meringis dan menatapnya tajam. Bahkan jika kamu menatapku, aku akan menghentikanmu. Klan Lin memiliki ratusan seniman bela diri dan sepuluh ahli bela diri bintang satu. Kepala Klan Lin bahkan adalah ahli bela diri bintang dua. Dengan kekuatanmu, kamu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Selain itu, selain Klan Lin, kota sapi besi juga memiliki Klan Zhao. Fondasi Klan Zhao tidak kalah dengan Klan Lin. Ada juga olah dan dan olah seni bela diri. Kedua kekuatan ini bahkan lebih kuat dari Klan Zhao dan Klan Lin. Jika kamu menerobos masuk ke kota Iron Ox seperti ini, mereka tidak akan tinggal diam. Bukan hanya kamu, tapi seluruh kawanan Serigala akan dimusnahkan. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Serigala menundukkan kepalanya, tatapan penuh perhatian terlihat di matanya. Kin Feiyang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik, jika kamu benar-benar ingin melampiaskan amarahmu, ayo pergi ke tempat lain. Wolf King mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ayo pergi ke benteng setan hitam. Kin Feiyang mengucapkan kata demi kata. Murid Wolf King berkontraksi, seolah dia takut dengan tempat ini. Kin Feiyang berkata, jika kamu berani pergi ke kota Iron Ox, jangan bilang kamu tidak berani pergi ke Hei Mosai. Raja Serigala sepertinya terprovokasi. Sedikit kekejaman muncul dari matanya yang sebesar lonceng. Ia berbalik dan menggeram ke arah sekitar 30 Serigala Putih. Serigala Putih juga menggeram beberapa kali ke arah Wolf King, lalu berbalik dan berlari menuju ke arah lembah Serigala. Wolf King berbalik dan menatap Kin Feiyang dengan sedikit provokasi di matanya. Kin Feiyang mengacungkannya dan berkata sambil tersenyum, Raja Serigala memang Raja Serigala. Tapi tahukah kamu di mana Hei Mosai berada? Raja Serigala mengangguk. Kin Feiyang sangat gembira dan buru-buru berkata, pimpin jalan. Suara mendesing. Seorang pria dan Serigala berlari menuju selatan. Ketika dia mengetahui dari Paman Yuan bahwa Hei Mosai akan terus mengirim orang untuk membunuhnya, Kin Feiyang sudah memiliki ide untuk melenyapkan Hei Mosai. Tapi dia tahu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghadapi para penjahat yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jadi kali ini, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Hei Mosai. Dia ingin orang-orang Hei Mosai tahu bahwa dia, Kin Feiyang, tidak bisa dianggap enteng. Bersaing dalam kekejaman. Dia bisa lebih kejam dari siapapun. Bersaing dalam kegilaan. Dia bisa lebih gila dari siapapun. Jika ada kesempatan untuk melenyapkan Hei Mosai, dia pasti tidak sopan. Dua jam kemudian, Kin Feiyang dan Raja Serigala berhenti di tepi sungai dan melihat ke seberang sungai. Di seberang pantai terdapat sebuah loh batu, tinggi 3 meter dan lebar 1,5 meter, diukir dengan dua baris kata-kata besar. Tanpa pemberitahuan. Tidak diizinkan masuk. Di bawah loh batu, ada tumpukan tulang. Di bawah sinar bulan yang kabur, terlihat sedikit menyeramkan. Di balik tablet batu. Itu adalah hutan lebat, memberikan suasana suram. Apa menurutmu aku akan takut dengan tumpukan tulang? Kin Feiyang mencibir dan hendak menyeberangi sungai. Tapi Wolf King menggigit celananya dan tidak membiarkannya masuk ke dalam air. Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan bingung. Wolf King memutar matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Aduh! Akhirnya, ia hanya melolong. Kemudian dengan cepat ia berbalik dan bersembunyi di rumputan. Wajah Kin Feiyang berubah. Dia buru-buru berlari ke sisi Wolf King dan berbaring di rumput. Dia menemukan bahwa mata Wolf King tertuju ke seberang sungai. Dia juga melihat ke sisi yang berlawanan. Dalam waktu kurang dari lima nafas, dua bayangan hitam keluar dari hutan di belakang tablet batu. Pada saat yang sama, Wolf King menutup matanya. Karena matanya akan memancarkan cahaya hijau dalam kegelapan, ia mudah untuk diperhatikan. Kin Feiyang juga akhirnya mengerti bahwa Raja Serigala mengingatkannya bahwa ada penjaga di hutan dan harus berhati-hati. Kedua bayangan hitam itu berhenti di depan loh batu dan dengan curiga melirik ke sisi Kin Feiyang. Aku dengan jelas mendengar Serigala melolong tadi. Kenapa aku tidak menemukan Serigala? Mungkin hanya Serigala yang lewat. Ayo kembali. Ada jebakan di mana-mana di sini. Biarpun Serigala benar-benar datang, kita tidak perlu melakukan apapun. Itu benar. Ayo pergi dan terus minum. Keduanya berbalik dan memasuki hutan. Perangkap. Kin Feiyang sangat menakjubkan. Tampaknya benteng setan hitam ini adalah kolam naga dan sarang harimau. Serigala bermata putih, belum terlambat jika kamu menyesal sekarang. Bisik Kin Feiyang. Wolf King membuka matanya, bangkit dan berbalik untuk pergi. Hei, 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 kamu benar-benar akan pergi. Sangat tidak setia. Kin Feiyang cemas. Wolf King berbalik dan menyeringai padanya. Eh, Kin Feiyang tercengang. Apakah Serigala bermata putih ini sedang menggodanya? Digoda oleh Serigala. Perasaan ini sangat bagus. Seorang pria dan seekor Serigala berjingkat ke sungai, berenang keseberang, dan diam-diam naik ke darat. Kin Feiyang mengeluarkan Chang Sui, dan memperingatkan Raja Serigala, hati-hati. Berikutnya. Pria dan Serigala tidak berani diganggu. Setiap langkah yang mereka ambil, mereka harus memeriksa terlebih dahulu apakah ada jebakan. Bisa dibilang mereka sedang menginjak es tipis. Kerja keras mereka membuahkan hasil, dan mereka sampai dengan selamat di sebuah rumah kayu. Rumah kayu itu dibangun dengan tongkat kayu dan sangat sederhana. Bahkan cahaya lilin di dalamnya pun bisa terlihat. Terdengar suara ledakan dari dalam. Kin Feiyang melihat ke dalam melalui celah. Itu adalah dua orang yang sedang minum di dalam. Kekuatan orang-orang yang menjaga di sini seharusnya tidak terlalu bagus. Kin Feiyang diam-diam menganalisis. Umumnya mereka adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan dikirim ke sini untuk berjaga. Jadi kedua orang ini jelas lebih lemah dari pria parubaya. Pada saat ini, Kin Feiyang melirik Raja Serigala di sampingnya dengan penuh arti. Lalu, dia diam-diam berjalan menuju pintu. Setelah sampai di depan pintu, seorang pria dan Serigala saling memandang, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Suara mendesing. Keduanya bergegas masuk ke rumah kayu pada saat bersamaan. Target Kin Feiyang adalah pria di sebelah kiri. Tangan besarnya terulur seperti kilat. Seperti penjepit besi, dia mencengkram leher pria itu dengan erat, mencegahnya membuka mulut untuk melapor. Wolf King sangat galak. Dia langsung menerkam, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit tenggorokan pria di sebelah kanan. Dia meninggal di tempat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kin Feiyang juga kaget dan berkeringat dingin. Serigala bermata putih ini terlalu galak. Jika suatu saat dia tidak memperhatikan, dia akan menggigit lehernya. Dia merasa takut. Adapun pria yang tenggorokannya dicengkram oleh Kin Feiyang, dia bahkan lebih takut. Fiuh! Kin Feiyang diam-diam menghela nafas dan bertanya, apakah kamu ingin hidup? Pria itu menganggup dengan penuh semangat. Jika kamu berani bersuara, aku akan meremukkan tenggorokanmu. Mata Kin Feiyang bersinar dengan niat membunuh. Dia sedikit melonggarkan cengkramannya, dan pria itu terengah-engah. Kin Feiyang berkata, berapa banyak orang di benteng iblis hitam? Seberapa kuat mereka? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria itu memandangnya dengan heran. Kin Feiyang berkata, itu bukan urusanmu, katakan padaku. Oke, 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 aku akan memberitahumu. Membantu. Pria itu menganggup berulang kali, namun tiba-tiba berteriak minta tolong. Tapi Kin Feiyang sudah bersiap. Saat pria itu membuka mulutnya, tangan besarnya mengerahkan kekuatan dan langsung meremukkan tenggorokan pria itu. Orang-orang ini memang buronan. Kin Feiyang sangat kesal. Dia berjongkok di tanah dan merabah-rabah kedua pria itu. Hai. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dari pelukan pria di sebelah kiri, dia mengeluarkan peta. Menempatkannya di depan lilin dan melihatnya dengan hati-hati sebentar, Kin Feiyang sangat gembira. Ini sebenarnya adalah peta jebakan. Semua jebakan di hutan ini ditandai dengan jelas. Pada saat yang sama, dia terkejut lagi. Terlalu banyak jebakan di hutan. Tanpa peta ini, dia dan Wolf King tidak akan bisa mencapai Black Demon Stronghold. Mungkin karena terlalu banyak jebakan sehingga orang ini mempunyai peta di tubuhnya. Serigala bermata putih, ikuti aku baik-baik. Kin Feiyang menginstruksikan, mengambil peta, dan segera tiba di luar benteng. Keduanya bersembunyi di selokan sedalam setengah meter, menjulurkan kepala, dan mengamati benteng. Saat ini, sudah tengah malam. Orang-orang dari benteng setan hitam sudah tertidur. Di sini sepi. Hanya dua pria parubaya yang berdiri tegak di kedua sisi gerbang, mengamati sekeliling dengan cermat. Di atas gerbang, ada obor yang bersinar ke segala arah. Keduanya bertelanjang dada, dan ada beberapa bekas luka mengerikan di tubuh mereka, memancarkan aura yang ganas. Ada begitu banyak jebakan, dan mereka masih membiarkan orang berjaga di sini. Orang-orang dari benteng iblis hitam sangat berhati-hati. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Serigala bermata putih, apakah kamu yakin bisa menyingkirkan mereka dalam satu gerakan? Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Kekuatan keduanya sepertinya sangat kuat. Qin Fei Yang bergumam sambil melihat belati, Chang Sui, di tangannya. Belati ini bisa memotong besi seperti lumpur. Jika itu adalah serangan mendadak, ia seharusnya mampu menyingkirkan kedua orang tersebut. Serigala bermata putih, pergi dan alihkan perhatian salah satu dari mereka. Bisik Qin Fei Yang. Wolf King perlahan merangkat ke sisi lain, bergesekan dengan pohon setebal lengan. Segera. Kedua pria parubaya itu memperhatikan pergerakan di sana. Pria di sebelah kanan bertanya-tanya, mengapa pohon itu bergetar? Pergi dan lihatlah. Pria di sebelah kiri menganggup dan berjalan menuju pohon. Melihat ini, Wolf King buru-buru mundur, masuk ke semak yang rimbun, lalu menutup matanya. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengambil batu seukuran kepalan tangan di kakinya, lalu melemparkannya dengan lembut. Ia mendarat di rumput satu meter jauhnya, menimbulkan sedikit suara. N. 13. Qin Fei Yang menahan nafas dan menatap pria besar itu melalui celah di antara rumput liar. Namun hasilnya di luar ekspektasinya. Pria besar itu tidak datang untuk memeriksanya. Apa yang harus saya lakukan? Qin Fei Yang terbakar kecemasan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia mengeluarkan kotak besi yang diberikan kepadanya oleh Wolf King, mengeluarkan pil pengisian tulang, dan meletakkannya di atas rumput. Saya tidak percaya Anda tidak akan tertipu kali ini. Qin Fei Yang mencibir. Di dunia ini, hal apa yang paling menggoda? Itu tidak lain adalah pil. Aroma obat dengan cepat menyebar di tempat ini. Mengapa ada bau pilnya? Setelah mencium obatnya, lelaki besar itu tiba-tiba terkejut. Dia mengendus keras dan berjalan menuju Qin Fei Yang selangkah demi selangkah. Ini benar-benar sebuah pil. Sepertinya itu adalah pil pengisian tulang. Kali ini aku kaya. Ketika dia melihat pil pengisian tulang di atas rumput, pria besar itu menjadi liar karena gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia tidak pernah memikirkan mengapa pil itu ada di sini. Pada saat ini, Qin Fei Yang melompat seperti ular berbisa yang tersembunyi di kegelapan. Belati, Chang Sui, menunjukkan ketajamannya dan langsung menggorok leher pria besar itu. Darah muncrat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya, menutup mulut pria besar itu dan menyeretnya ke dalam selokan yang dalam. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, pria besar itu menghembuskan nafas terakhirnya dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Sebelum dia meninggal, dia menatap Qin Fei Yang, matanya penuh rasa tidak percaya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Belati, Chang Sui, ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia menahan pikirannya, segera melepas pakaian pria besar itu, menyeka darah di rumput, dan merapikan sedikit rumput. Meski masih ada beberapa jejak yang terlihat jelas, saat itu sudah larut malam. Selama seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Sedangkan untuk bau darah, aroma obat dari pil pengisian tulang sudah cukup untuk menutupinya. Qin Fei Yang menempatkan pil pengisian tulang di tempat yang agak mencolok dan terus bersembunyi di parit yang dalam, menunggu pria besar lainnya mengambil umpan. Pria parubaya itu berjalan di bawah pohon dan mengamati sekeliling. Dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia kembali ke tempat asalnya dengan sedikit keraguan. Ketika dia kembali ke gerbang benteng dan melihat teman-temannya telah menghilang, dia tidak curiga dan mengira mereka telah pergi ke jamban. Eh, wawangian obat. Secepatnya. Dia juga mencium aroma obat. Jejak kecurigaan muncul di matanya saat dia berjalan menuju ke arah wawangian obat. Benar saja, dia terbunuh oleh serangan diam-diam Qin Fei Yang. Menggunakan rumput liar dan daun-daun mati untuk menutupi kedua mayat itu, Qin Fei Yang menyingkirkan pil pengisian tulang dan berlari menuju pohon. Serigala bermata putih, kamu bisa keluar sekarang. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Wolf King membuka matanya dan berjalan keluar dari semak-semak dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Selanjutnya, kami akan memberikan pelajaran mendalam kepada orang-orang di benteng iblis hitam. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Wolf King memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu melihat obor itu? Benteng ini semuanya terbuat dari kayu. Selama ada sedikit api, seluruh benteng akan segera terbakar. Saya juga akan membiarkan mereka merasakan terbakar oleh api. Murid Wolf King mengerut. Manusia ini bahkan lebih ganas dari itu. Ayo pergi. Qin Fei Yang berteriak, berbalik dan berlari menuju gerbang benteng. Dia menemukan tongkat kayu setebal lengan dan segera membuat obor dari rumput liar dan dahan mati. Obor ini untukmu. Dia menyerahkan obor itu kepada Wolf King. Wolf King menggigitnya. Qin Fei Yang melompat dan mengeluarkan obor yang tertancap di atas gerbang benteng. Dia menyalakan obor yang dipegang oleh Raja Serigala dan berkata dengan suara rendah, kita akan berpencar, kita akan bertemu di belakang benteng nanti. Seorang pria dan serigala menyerbu ke dalam benteng pada saat yang sama, mencari benda yang mudah terbakar. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Di dalam benteng, apinya sangat besar. Satu demi satu, gubuk dan bangunan kayu dibakar. Panas sekali. Asapnya banyak sekali. Apa yang terjadi di luar? Orang-orang dari benteng setan hitam terbangun dari tidur mereka satu demi satu. Ketika mereka membuka pintu untuk melihat, tanpa kecuali, wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak baik. Bentengnya terbakar. Keluar dan padamkan apinya. Seluruh benteng tiba-tiba berantakan. Satu demi satu sosok berlari keluar rumah sambil membawa air untuk memadamkan api. Tetapi, di bawah cuaca panas, segalanya menjadi sangat kering. Bukan saja apinya tidak padam, tetapi apinya semakin membara. Bahkan ada beberapa orang yang tubuhnya terbakar. Apa yang sedang terjadi? Raungan keras terdengar dari gedung yang terbakar. Seorang pria kekar berbaju hitam mendobrak pintu dengan satu kaki dan bergegas keluar dari api. Pemimpin, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi benteng itu tiba-tiba terbakar. Beberapa saudara kita telah mati terbakar. Batuk, batuk, pemimpin, pikirkan cara. Sekelompok orang mengelilinginya, sangat bingung. Pria kekar itu mengamati sekelilingnya, wajahnya sangat muram. Seluruh benteng hampir berubah menjadi lautan api, menjebak mereka di dalam. Ini bukan api alami. Jika itu kebakaran alami, tidak mungkin terjadi kebakaran di semua sisi. Ini buatan manusia. Seseorang ingin membakar kita. Siapa itu? Keluar dari sini. Pria kekar itu meraung. Pemimpin, saya baru saja melihat serigala. Pemimpin, sepertinya saya juga melihat sosok yang tidak dikenal. Kedua pembunuh itu berlari ke arah pria kekar itu dan berkata dengan cemas. Di mana mereka? Pria kekar itu sangat marah. Asapnya terlalu tebal, kami tidak bisa melihat dengan jelas. Keduanya menggelengkan kepala. Sialan, temukan mereka. Beraninya mereka datang untuk membakar benteng iblis hitam kita. Aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku mencabik-cabik mereka. Pria kekar itu meraung. Ah! Tuan, tolong selamatkan saya. Namun sebelum dia selesai berbicara, terdengar beberapa teriakan. Beberapa pembunuh diselimuti api saat mereka berlari menuju pemimpin dan kelompoknya sambil berteriak minta tolong. Pemimpin, ayo bawa saudara-saudara kita dan mundur dulu. Belum terlambat untuk menemukan mereka setelah kita melarikan diri. Seorang pria berpakaian hitam yang sedikit lebih tua berdiri dan berkata kepada pria kekar itu. Orang ini tampaknya memiliki prestis di Black Demon Stronghold, dan yang lainnya mengangguk setuju. Pria kekar itu mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, bawa semua orang dan kabur. Bagaimana denganmu? Pria tua berbaju hitam itu bertanya. Kekayaan yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun semuanya ada di gudang bawah tanah. Saya akan mengeluarkan semuanya. Gumpalan cahaya putih muncul dari tubuh pria kekar itu dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas masuk ke dalam gedung tanpa menoleh ke belakang. Jangan khawatir, pemimpin memiliki kisejati yang melindungi tubuhnya. Nyala api tidak akan melukainya dalam waktu singkat. Ikutlah denganku. Pria tua berbaju hitam itu meraung dan melambaikan telapak tangannya ke depan. Aliran truki menyembur keluar dari telapak tangannya dan dengan paksa memisahkan lautan api di depannya. Orang-orang yang selamat dari benteng setan hitam mengikuti di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu dan dengan cepat melarikan diri keluar. Adapun mereka yang terbakar oleh api, mereka bahkan tidak melihatnya dan bertindak sangat acuh-ta'acuh. Di belakang benteng. Di sebuah bukit kecil. Kinfei Yang dan Raja Serigala berbaring di rumput dan memandangi benteng iblis hitam yang ditutupi api, dengan sedikit kesenangan di mata mereka. Membakar benteng setan hitam terlalu memuaskan. Kinfei Yang melihat Changsue di tangannya, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menoleh ke Wolf King dan berkata, Serigala bermata putih, apakah kamu ingin memainkan pertandingan besar? Wolf King memandangnya dengan bingung, seolah bertanya, bagaimana? 14. Jika bukan karena Changsue, Kinfei Yang tidak akan berani memiliki ide gila seperti itu. Itu karena benteng setan hitam memiliki dua master bela diri. Marcial Master setelah memahami truki, bahkan seorang master bela diri bintang satu dapat menggunakan kekuatan lebih dari 10.000 kg hanya dengan lambayan tangannya. Dengan kekuatannya dan kekuatan Wolf King, itu hanya mendekati kematian. Namun, ketajaman yang ditunjukkan Changsue sebelumnya memberinya kepercayaan diri yang besar. Selama dia membuat mereka lengah, membunuh seorang master bela diri bukanlah sebuah fantasi. Wolf King menatapnya dengan kaget. Melihat tekat di mata Kinfei Yang, ia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan berat. Karena dia akan menjadi gila, dia mungkin akan menjadi gila sekali saja. Kinfei Yang menoleh untuk melihat hutan di belakangnya. Ada barisan pegunungan di kejauhan yang terbentang tanpa henti. Panjangnya diperkirakan beberapa ribu meter. Matanya sedikit berkedip. Dia mengeluarkan peta jebakan dan melihatnya dengan cermat. Benteng setan hitam dikelilingi oleh jebakan dalam radius 500 meter. Jika aku melancarkan serangan gerilya di sini, sepertinya aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Sepertinya aku harus memancing mereka ke pegunungan itu dan menghancurkan mereka satu per satu. Benteng setan hitam, meski aku tidak bisa memusnahkan kalian semua malam ini, aku tetap akan membuatmu menderita kerugian besar. Gumam Kinfei Yang, matanya berkilat dingin saat dia menoleh ke arah Wolf King dan berkata, Aum dan pancing mereka. Aduh! Raja Serigala segera melolong keras. Itu Serigala! Suara itu datang dari belakang benteng. Serigala itu memprovokasi kita. Sekelompok orang yang melarikan diri di lautan api berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang benteng. Wajah mereka suram dan mata mereka dipenuhi niat membunuh. Jangan berhenti, kita akan bicara setelah kita keluar. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Dia melambaikan tangannya dan kisejatinya membelah lautan api di depannya seperti seekor naga. Dia dengan cepat memimpin sekelompok orang keluar. Namun, masih ada lebih dari sepuluh orang yang tewas dalam lautan api. Kelilingi dia. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Total ada lebih dari lima puluh orang yang lolos hidup-hidup. Mendengar perintah lelaki tua berpakaian hitam itu, mereka langsung berpencar menjadi dua kelompok. Mereka melewati lautan api dan berlari menuju bagian belakang benteng dengan kejam. Mundur. Qin Feiyang berteriak dengan suara rendah. Memimpin Wolf King, dia dengan mudah melewati jebakan dan berlari menuju pegunungan. Mereka di sana. Kejar mereka. Orang-orang dari benteng iblis hitam mengeluarkan peta jebakan dan mengejar Qin Feiyang. Pria tua berbaju hitam berdiri di lereng bukit dan menatap punggung Qin Feiyang. Dia mengerutkan kening dan berbisik, mengapa dia terlihat begitu familiar. Ledakan. Pria kekar itu membelah lautan api dan dengan cepat tiba di samping pria tua berpakaian hitam itu. Dia memandang Qin Feiyang dan Raja Serigala dan bertanya, apakah itu mereka? Benar, mereka sepertinya memprovokasi kita. Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Memprovokasi kami. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Tunggu, bagaimana mereka tahu lokasi jebakannya? Pria kekar itu mengerutkan kening. Setiap kali mereka mencapai jebakan, manusia dan serigala akan mengitarinya. Seolah-olah mereka mengetahui jebakan itu seperti punggung tangan mereka. Kalau aku tidak salah, kedua penjaga itu telah dibunuh oleh mereka. Peta jebakan pasti jatuh ke tangan mereka, tapi ini tidak penting lagi. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir dan bertanya, Pemimpin, apakah harta karunnya hilang? Mereka semua ada di sini. Tapi untungnya, saya sampai di sana tepat waktu. Kalau tidak, mereka semua akan terbakar. Pria kekar itu menepuk Tas Kian Kun yang diikatkan di pinggangnya. Lelaki tua berbaju hitam melirik ke arah Tas Kian Kun dan mencibir, karena mereka memprovokasi kita, kita akan melakukan apa yang mereka inginkan. Ayo pergi. Keduanya mengambil langkah besar dan mengejar Kin Feiyang dan rekannya dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, Kin Feiyang dan Raja Serigala telah meninggalkan jangkauan jebakan dan berbalik untuk melihat para pengejar di belakang mereka. Teruslah kejar jika kamu punya nyali. Kin Feiyang tertawa nakal. Aduh. Wolf King juga melolong, penuh provokasi. Jangan lari jika kamu punya nyali. Seorang pria parubaya pendek meraung dengan marah. Cepatlah, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kin Feiyang tersenyum main-main dan berbalik untuk berlari menuju pegunungan bersama Wolf King. Termasuk pemimpin benteng iblis hitam dan lelaki tua berbaju hitam, totalnya ada 53 orang. Serigala bermata putih, sepertinya kita akan melakukan pembantaian malam ini. Oh wow. Seorang pria dan serigala saling memandang dan dengan cepat menghilang ke dalam pegunungan. Setelah beberapa lusin nafas. Orang-orang dari benteng setan hitam juga memasuki pegunungan satu demi satu. Mereka berdiri di tempat yang tinggi dan mengamati hutan lebat di depan mereka. Di mana mereka? Pria kekar dan temannya bergegas mendekat dan mengerutkan kening. Mereka sudah pergi. Mereka mungkin bersembunyi dan bersiap melakukan perang gerilya dengan kita. Pemimpin, kenapa aku merasa anak itu terlihat familiar? Aku ingat sekarang. Dialah Kin Feiyang, orang yang ingin dibunuh oleh tetua Madari Balai Pil. Bukankah mereka mengirim seseorang untuk membunuhnya? Apakah mereka gagal? Semua orang terkejut. Lelaki tua berbaju hitam berkata, mereka pasti gagal. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Sepertinya dia di sini untuk membalas dendam. Huff, karena mereka ada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Cepat pergi dan temukan mereka. Bahkan jika kita harus membalikkan pegunungan ini, kita harus menemukan mereka. Pria kekar itu berteriak dingin dengan aura pembunuh. Ayo pergi. 51 orang itu seperti serigala lapar yang turun gunung. Mereka memasuki hutan lebat berdua atau bertiga dan memulai pencarian karpet. Setelah beberapa ratus napas, dua pria parubaya memasuki hutan kecil untuk mencari. Menurutmu apa yang mampu dilakukan Qin Fei yang ini? Dia benar-benar berani datang dan membakar benteng iblis hitam kita. Aku juga bingung. Apa dia tidak tahu kalau setiap anggota benteng iblis hitam kita adalah seorang pembunuh yang membuat orang gemetar ketakutan? Keduanya mengobrol sambil mencari. Tiba-tiba, Qin Fei yang melompat turun dari pohon. Chang Sui, di tangannya menunjukkan ketajamannya dan langsung menusuk tengkorak salah satu dari mereka. Ah! Orang itu berteriak dan mati di tempat. Rekannya di sampingnya terkejut. Dia menoleh dan melihat Qin Fei yang tersenyum padanya. Qin Fei yang ada di sini. Pada saat yang sama dia berteriak, dia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei yang menabrak. Cabang-cabang yang layu dan daun-daun busuk di sampingnya tiba-tiba terangkat. Wolf King terbang keluar, penuh permusuhan. Ia menggigit pergelangan kaki orang itu dan menariknya dengan kuat. Karena lengah, orang itu berteriak ketakutan dan langsung terjatuh. Qin Fei yang memegang, Chang Sui, dan menusuk bagian belakang kepala orang itu dengan keras. Tidak ada ketegangan. Darah orang itu berceceran di tempat. Selamat bekerja sama. Qin Fei yang menyeka darah di wajahnya dan menyeringai pada Wolf King. Aduh! Wolf King juga mengeram penuh semangat. Ayo pergi! Setelah mengeluarkan, Chang Sui, manusia dan serigala dengan cepat menghilang. Setelah selusin nafas. Iya-iya. Diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa, tiga pria kekar yang tampak garang berlari dengan cepat. Melihat dua mayat di tanah, ekspresi mereka suram. Ah! Saat ini, dua jeritan menyakitkan terdengar tidak jauh dari sana. Ketiga pria kekar itu saling memandang dan bergegas mendekat. Ada dua mayat lagi di tanah. Adapun Qin Fei yang dan Wolf King, mereka tidak terlihat. Mereka semua adalah seniman bela diri bintang tujuh dan bintang delapan. Tetuama berkata bahwa Qin Fei yang hanyalah orang tak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Kemampuan serigala putih itu hanya setara dengan seniman bela diri bintang enam. Lihat, ada luka rapi di kepala dan dada mereka. Sepertinya itu disebabkan oleh belati. Sepertinya Qin Fei yang memiliki senjata yang sangat menakutkan di tangannya. Ketiga pria kekar itu mengamati sekeliling. Ada kilatan cahaya di mata mereka. Itu adalah keserakahan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa daun-daun layu di bawah kedua mayat itu bergerak. Sebuah tangan yang memegang belati tiba-tiba terulur dari daunan yang layu dan memotong urat ketiga pria itu dengan kecepatan kilat. Bang Bang Bang. Oh. Ketiga pria kekar itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan berteriak. Darah muncrat dari luka mereka. Bang Bang. Menabrak. Kedua mayat itu dikirim terbang dengan kekuatan besar. Qin Fei yang dan Raja Serigala melompat keluar dari daunan layu di bawah dan menerkam ketiga pria itu. Wolf King menggigit tenggorokan seseorang. Qin Fei yang juga menggorok leher orang lain dalam sekejap. Selamatkan hidupku. Pria ketiga memohon. Jiwanya meninggalkan tubuhnya. Namun, Qin Fei yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan Chang Sui dan dengan cepat memotong leher pria itu. Kamu masih punya ide untuk menggunakan Chang Sui. Bodoh sekali. Qin Fei yang mencibir dan segera pergi bersama Wolf King untuk mencari mangsa berikutnya. 15. Itu adalah malam pertumpahan darah. Di bawah sinar bulan yang kabur. Di hutan yang gelap. Qin Fei yang dan Raja Serigala seperti dua hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Dari waktu ke waktu, jeritan terdengar di pegunungan. Tiga jam kemudian. Di sebuah lembah. Seorang pria dan Serigala bekerja sama dengan mulus dan dengan cepat menangani pembunuh lainnya. Ini yang kelima puluh, hanya tersisa satu. Qin Fei yang meraih Chang Sui, dan bermandikan darah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pembunuh. Raja Serigala juga sama. Bulu putihnya diwarnai merah darah. Mata hijaunya dipenuhi dengan cahaya mematikan yang mengerikan. Ayo pergi dan urus yang terakhir. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan dengan cepat meninggalkan lembah bersama Raja Serigala, bergegas menuju hutan lebat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang berteriak dari benteng iblis hitamku? Mungkinkah bajingan itu dan Qin Fei yang dirasuki hantu? Seorang pria parubaya pendek bersandar di pohon besar dan melihat sekeliling dengan waspada. Teman-temannya meninggal satu per satu. Ceritan terdengar satu demi satu. Itu seperti hukuman mati, hampir membuatnya pingsan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah mereka pembunuh? Atau apakah Qin Fei yang dan Raja Serigala adalah pembunuhnya? Dia benar-benar tidak mengerti. Itu adalah pembalikan total. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, atau aku pasti akan mati. Pembunuh, baik kualitas psikologis atau daya tahannya, jauh lebih unggul dari orang biasa. Tapi sekarang, pria parubaya pendek itu ketakutan. Dia tidak memiliki sedikitpun keberanian untuk menghadapi Qin Fei yang dan Raja Serigala, dua iblis ini. Dia berbalik dan lari keluar pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Tapi ketika dia berlari di depan parit horizontal, Qin Fei yang dan Raja Serigala menerkam dan langsung menusuk, Chang Sui, ke dalam hatinya. Aku masih tidak bisa melarikan diri. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak akan pernah menjadi pembunuh lagi. Dulu, akulah yang membunuh orang lain. Sekarang, akulah yang dibunuh. Ini adalah pembalasan. Pria parubaya pendek itu menggumamkan beberapa patah kata. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dan mati dengan penyesalan. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Gumam Qin Fei yang, dia mengangkat kepalanya dan mencibir, sudah waktunya untuk mengurus kedua pemimpin itu. Serigala bermata putih, tidak akan mudah menghadapi mereka. Kita harus berhati-hati. Wolf King menganggup dengan tatapan galak di matanya. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat ke Cakrawala. Dia memimpin Wolf King ke hutan untuk mencari kedua orang itu. Langit sudah mulai memutih. Kepala benteng setan hitam dan lelaki tua berpakaian hitam keduanya adalah master bela diri. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Qin Fei yang dan Wolf King adalah malam. Jika dia tidak bisa menyingkirkan mereka berdua sebelum fajar, dia hanya bisa menyerah. Dalam waktu kurang dari satu jam, Qin Fei yang menemukan pemimpin benteng iblis hitam dan rekannya. Dia dan Wolf King bersembunyi di balik pohon besar. Mereka memandang ke depan dengan sedikit keraguan di mata mereka. 100 meter jauhnya, ada sebuah bukit tandus yang tingginya sekitar 50 hingga 60 meter. Kepala benteng setan hitam dan lelaki tua berpakaian hitam berdiri berdampingan di atas bukit. Mereka sangat menarik perhatian. Aduh! Raja Serigala menggeram pada Qin Fei yang seolah bertanya, kapan kita akan bergerak? Ada masalah. Mari kita tunggu sebentar lagi. Bisik Qin Fei yang di atas bukit. Orang tua berpakaian hitam mengamati hutan di bawah dan mengerutkan kening. Ketua, bukankah kita terlalu mencolok berdiri di sini? Kepala benteng iblis hitam berkata, inilah efek yang kuinginkan. Orang tua berpakaian hitam itu merenung dengan hati-hati dan menyadari. Dia tersenyum dan berkata, ketua itu bijaksana. Pemandangan di sini luas. Selama kita berdiri di sini, Qin Fei yang dan binatang buas itu tidak akan bisa menyerang kita secara diam-diam bahkan jika mereka menemukan kita. Benar. Jika mereka tidak muncul, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi saat matahari terbit. Pada saat itu, kita akan mengambil keputusan akhir untuk membunuh mereka. Kepala benteng setan hitam mencibir. Huh, sayang sekali orang-orang itu mungkin sudah mati semuanya. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Mereka semua sampah tak berguna. Memangnya kenapa kalau mereka mati? Bukan masalah besar. Lagi pula, ada baiknya bagi kita jika mereka mati. Kita bisa mengambil semua harta ini untuk diri kita sendiri. Kepala benteng setan hitam mencibir. Di saat yang sama, cahaya terang berkedip di kedalaman matanya. Terlebih lagi, ada belati gelap yang tersembunyi di lengan bajunya yang bersinar dengan cahaya dingin. Iya, kalau begitu, kita harus berterima kasih pada Qin Fei yang... Orang tua berpakaian hitam itu terkekeh. Namun, dia melirik tas kosmos yang terikat di pinggang kepala benteng iblis hitam dari sudut matanya. Sebuah cahaya terang melintas di kedalaman mata lamanya. Tiba-tiba, orang tua berpakaian hitam itu menamparkan dada kepala benteng iblis hitam. Truki melonjak di telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bang! Of! Kepala benteng setan hitam terlempar di tempat saat darah muncrat dari mulutnya. Dadanya tidak hanya terkoyak, tapi juga roboh. Bahkan hatinya telah hancur oleh Qin Sejati. Kamu benar-benar berkomplot melawanku. Kepala benteng setan hitam memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tidak percaya. Orang tua berpakaian hitam itu terkekeh dan berjalan menuju kepala benteng iblis hitam selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Bukankah kamu juga ingin membunuhku dan mengambil semua harta ini untuk dirimu sendiri? Saya baru saja melakukan langkah pertama. Kepala benteng iblis hitam meraung, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah bahwa aku benar-benar ingin membaginya secara merata denganmu. Aku bukan salah satu dari orang-orang idiot itu. Trikmu tidak berguna melawanku. Lagi pula, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Siapa yang lebih mengenalmu selain aku? Saya bisa menebak apa yang anda pikirkan. Kamu menggunakan Qin Fei Yang dan binatang buas itu untuk menyingkirkan semua orang. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin membagi harta itu secara merata denganku, tetapi kenyataannya, kamu sudah ingin membunuhku. Jika aku tidak salah, setelah membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya, kamu akan segera berkomplot melawanku. Benarkan. Sudut mulut lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit melengkung dengan sedikit ejekan. Dengarkan baik-baik, aku tidak melakukannya. Kepala benteng setan hitam raung. Kita semua adalah orang-orang yang sama. Demi uang, kita akan melakukan apa saja. Mengapa kita begitu munafik? Tapi sekarang, tidak masalah apakah aku melakukannya atau tidak. Karena aku akan mengambil harta karun ini. Setelah membunuhmu, aku akan perlahan-lahan menangani Qin Fei Yang dan binatang itu. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu melonjak karena niat membunuh. Qin Sejatinya melonjak dan menutupi tinjunya saat dia meninju dengan sekuat tenaga. Kepala benteng akan mati di bawah tinjunya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih erat lengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, belati yang tersembunyi di lengan bajunya menusuk perut bagian bawah lelaki tua berpakaian hitam itu dengan kecepatan kilat. Ah! Orang tua berpakaian hitam itu berteriak dan menendang kepala benteng setan hitam. Bang! Pada saat itu, Master benteng iblis hitam berguling menuruni gunung seperti bola karet. Belati sudah siap, kamu masih bilang tidak ingin membunuhku. Orang tua berpakaian hitam itu menatap belati di perut bagian bawahnya dan langsung marah. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan menyerang kepala benteng iblis hitam dengan aura pembunuh. Aduh! Namun, pada saat ini, raungan serigala meledak di hutan tidak jauh dari situ. Orang tua berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Qin Fei Yang dan Wolf King berlari ke arahnya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat ke arah kepala benteng iblis hitam yang sedang berguling menuruni gunung. Tatapannya sangat suram. Jika dia mengejarnya saat ini dan merebut tas kosmik, dia pasti akan bertemu Qin Fei Yang. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan takut. Dia bisa membunuh manusia dan serigala dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, belati di perut bagian bawahnya mencegahnya menggunakan kisah jati. Dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Dia melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Meskipun dia hanya seorang seniman bela diri bintang tujuh, dia harus memiliki cara yang luar biasa untuk mampu menghadapi 51 pembunuh. Orang tua berpakaian hitam itu mempertimbangkan pro dan kontra dan menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk turun. Rengsek! Dia mengumpat dengan marah dan dengan tegas berbalik. Dia turun gunung dari sisi lain dan dengan cepat melarikan diri ke dalam hutan, menghilang. Meskipun dia menginginkan harta karun di kosmik bak, dia lebih peduli pada hidupnya sendiri. Bam! Kepala benteng setan hitam berguling ke sisi batu besar. Fluktuasi hidupnya dengan cepat menghilang. Setelah Qin Fei Yang berlari ke sini, dia berkata kepada Raja Serigala, ayo naik dan lihat apakah anjing tua itu telah melarikan diri jauh. Wolf King menganggup dan segera berlari mendaki gunung. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap kepala benteng iblis hitam. Aku baru saja berpikir apakah aku harus menyerah untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka pertunjukan sebagus ini akan terjadi. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa ketika burung kicau dan kerang berkelahi, nelayan diuntungkan. Dia menurunkan tas kosmik dan menimbangnya di tangannya. Dia menyeringai dan berkata, terima kasih, ketua. Kemudian dia bangkit dan berjalan mendaki gunung. Tapi kepala benteng iblis hitam tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya. Qin Fei Yang menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Apakah kamu ingin aku memberimu kematian cepat? Qin Fei Yang, tolong bantu aku. Kepala benteng setan hitam memohon sesekali. Tidak tertarik. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Saya orang yang sekarat. Tolong bantu saya, oke. Kepala benteng setan hitam memandangnya dengan memohon. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Bantuan apa? Ada liontin giyok di leherku. Tolong bantu aku mengirimkannya ke Allah seni bela diri. Kamu secara pribadi harus menyerahkannya kepada seseorang bernama Cao Lang. Saat dia melihat liontin giyok itu, dia akan tahu bahwa aku tidak dibunuh olehmu. Pemimpin benteng iblis hitam menggunakan lebih dari 20 tarikan napas untuk menyelesaikan kalimat sesingkat itu. Setelah selesai, dia jatuh ke tanah dan mati. Allah seni bela diri. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bukankah orang ini seorang pembunuh? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Allah seni bela diri? Siapakah Cao Lang ini? Pada saat ini, Raja Serigala berlari menuruni gunung dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang. Dia terluka parah dan tidak bisa lari jauh. Kubur dia dulu. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan beberapa langkah, meninju tanah dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Debu dan asap segera mengepul dari tempat ini, dan terlihat kawah sedalam 2 meter. Kemudian, Qin Fei Yang datang ke sisi kepala benteng iblis hitam dan membuka pakaiannya. Benar saja ada Liontin Giok yang tergantung di lehernya. Liontin Giok itu berwarna hijau tua dan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Itu tidak tampak seperti harta karun. Dia mengambil Liontin Giok itu dan melepasnya. Dia melihatnya di depan matanya sebentar, tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Dia memasukkannya ke dalam saku celananya, mengambil tubuh kepala benteng iblis hitam, dan memasukkannya ke dalam lubang yang dalam. Aduh, jangan menjadi pembunuh di kehidupan selanjutnya. Qin Fei Yang menghela nafas. Kejadian ini memberinya perasaan yang luar biasa. Hati orang-orang sungguh jahat. Dari sini, dia juga sampai pada suatu kesimpulan. Jangan pernah mempercayai seorang pembunuh, apalagi berteman dengan seorang pembunuh. Karena itu adalah penghancuran diri. 16. Setelah menguburkan pemimpin benteng iblis hitam, Qin Fei Yang terus mengejar lelaki tua berpakaian hitam itu. Penglihatan dan indera penciuman serigala secara alami melampaui manusia. Apalagi kalau menyangkut darah, serigala adalah yang paling sensitif. Orang tua berpakaian hitam itu mengeluarkan banyak darah. Wolf King mencium bau darah dan mengikuti jejak Qin Fei Yang. Benteng setan hitam telah terbakar menjadi abu. Namun, apinya belum padam dan dengan cepat menyebar ke hutan sekitarnya. Area dalam radius 500 meter telah berubah menjadi lautan api, menerangi separuh langit. Semua jebakan telah terbakar menjadi abu dalam amukan api. Orang tua berpakaian hitam itu melarikan diri ke daerah ini. Pasalnya, tempat ini dipenuhi asap yang menyengat dan panas terik. Tidak hanya dapat menguapkan darah dengan cepat, tetapi juga dapat mengganggu indera penciuman Wolf King. Segera, seorang manusia dan seekor serigala juga dikejar hingga ke daerah ini. Qin Fei Yang berdiri di lereng bukit, menatap lautan api di depannya, dan bertanya, dia masuk. Raja Serigala mengangguk. Benda tua ini sangat pintar. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dengan cara ini, akan sulit bagi Wolf King untuk terus melacak dengan indera penciumannya. Wow! Raja Serigala berlari menuruni lereng bukit, berbalik dan mengeram ke arah Qin Fei Yang beberapa kali, bermaksud membiarkan Qin Fei Yang mengikutinya. Qin Fei Yang berlari ke bawah dan dengan hati-hati memasuki lautan api di bawah pimpinan Raja Serigala. Gelombang panas yang mengerikan melanda. Dalam sekejap, seorang pria dan Serigala berkeringat deras. Wolf King mengendus dengan hati-hati dan perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, keduanya berjalan keluar dari lautan api dan sebuah sungai mulai terlihat. Ini adalah sungai yang mereka lalui ketika mereka datang ke sini. Orang tua berpakaian hitam itu juga berada di ambang kematian, duduk lumpuh di samping tablet batu, wajahnya pucat pasi. Belati di perut bagian bawahnya telah dicabut, namun masih mengeluarkan darah. Dia juga memperhatikan Qin Fei Yang dan Raja Serigala, tetapi dia tidak terus melarikan diri, seolah-olah dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling tersenyum dan berjalan menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Orang tua berpakaian hitam memandang mereka dan mengerutkan kening. Aku sudah pergi. Kenapa kamu masih mengejarku? Qin Fei Yang berkata, karena kamu adalah pembunuh benteng Heimo. Hanya dengan membunuhmu aku bisa merasa nyaman. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata, kamu sudah melihat situasinya saat itu. Selama kamu melepaskanku sekarang, aku jamin aku akan meninggalkan kota Ironox selamanya dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kamu terlalu berbahaya. Aku tidak percaya kata-katamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Niat membunuh muncul di matanya saat dia meraih Changsue dan bergegas menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Wolf King juga melompat, memamerkan taringnya yang tajam saat dia menerkam ke depan. Aku bahkan tidak bisa membodohimu seperti ini. Qin Fei Yang, kamu benar-benar tidak sederhana. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini denganmu di masa depan. Lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum dingin dan terjun ke sungai. Tidak baik. Qin Fei Yang berteriak dan dengan cepat melompat ke sungai. Wolf King mengikuti dari belakang. Namun sesaat kemudian, Qin Fei Yang muncul dari air dengan tatapan suram di matanya. Tidak lama kemudian, Wolf King juga muncul dari air dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Fei Yang. Orang tua ini lebih sulit dihadapi daripada yang kukira, tapi dia tidak mungkin bersembunyi di dasar sungai. Pergilah ke darat dulu. Qin Fei Yang memanggil Raja Serigala dan berenang menuju pantai seberang. Berikutnya. Seorang pria dan seekor serigala berdiri di tepi pantai, mengamati dengan cermat pergerakan di atas air. Setiap kali gelembung muncul, mereka akan turun untuk memeriksanya. Namun. Bahkan saat matahari terbit, mereka berdua tidak melihat lelaki tua berpakaian hitam itu muncul dari air. Tidak ada darah di sungai juga. Ditambah lagi, airnya mengalir, jadi Wolf King tidak bisa melacaknya. Aduh. Wolf King memandang Qin Fei Yang dan menggeram, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Mata Qin Fei Yang berkedip. Jika orang ini tenggelam, dia pasti akan muncul ke permukaan. Namun sampai saat ini orang tersebut belum muncul, jadi hanya ada satu penjelasan, dia sudah kabur. Tapi dia sangat bingung, bagaimana orang ini bisa lolos. Fiuh. Dia menghela nafas panjang, menatap Wolf King, dan berkata sambil tersenyum, jika aku bertemu dengannya di masa depan, aku akan menjaganya perlahan. Ketika dia datang, dia hanya bermaksud memberi pelajaran pada benteng setan hitam. Tapi sekarang, kecuali lelaki tua berpakaian hitam itu, semuanya dimusnahkan. Ia masih sangat puas dengan hasil ini. Wolf King menyeringai, seolah mengatakan bahwa pengalaman ini sungguh mengasihkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, membersihkan Chang Sui, memasukkannya ke dalam sarung kayu, lalu mengeluarkan tas kiankun. Harta karun di tas kiankun ini adalah panen terbesar kali ini. Namun, saat dia memeriksa tas kiankun, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Wolf King memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang tidak menjelaskan, berjongkok di tanah, dan menuangkan semua koin emas ke dalam tas kiankun. Setelah menghitung dengan cermat, hanya ada seratus koin emas. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana sebuah organisasi pembunuh yang telah terkenal selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit koin emas? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wolf King juga sangat bingung. Secara logika, harta karun yang dikumpulkan oleh benteng iblis hitam seharusnya tidak hanya berupa koin emas dalam jumlah besar, tetapi juga pil, senjata, seni bela diri, dan sebagainya. Tapi tidak ada apapun di tas kiankun ini. Sangat buruk, apakah itu masih merupakan organisasi pembunuh? Tidak. Orang tua berpakaian hitam dan pemimpin benteng setan hitam tidak akan saling membunuh karena seratus koin emas ini. Pasti ada harta lainnya, tapi tidak dimasukkan ke dalam tas kiankun ini. Qin Fei Yang berkata, serigala bermata putih, ayo kita pergi ke benteng iblis hitam untuk melihat lagi. Raja serigala mengangguk. Qin Fei Yang dengan cepat memasukkan seratus koin emas ke dalam tas kiankun, mengikatnya di pinggangnya, lalu menyeberangi sungai, menghindari lautan api, dan memasuki reruntuhan benteng iblis hitam untuk mencari dengan cermat. Namun setelah mencari selama setengah jam, dia tidak menemukan apapun. Pasti ada lebih banyak harta karun, tapi tersembunyi di tempat yang tidak kita ketahui. Bisik Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Leontine Giok yang diberikan kepadanya oleh pemimpin Black Demon Stronghold. Setelah melihatnya sejenak, dia mengerutkan kening, mungkinkah ini kuncinya? Cao Lang. Dia merenung sejenak, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah ada harta karun atau tidak? Apakah Leontine Giok itu kuncinya atau tidak? Dia harus berhati-hati. Seorang pria dan serigala kembali ke tempat mereka datang. Ketika mereka hendak sampai di rumah, Qin Fei Yang mengundang Raja Serigala lagi, tetapi Raja Serigala menolak. Ia juga tidak meminta koin emas. Jadi, keduanya berpisah. Paman Yuan telah menguburkan mayat serigala putih dan Lin Guo. Qin Fei Yang kembali untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian pergi ke kota Iron Ox tanpa henti. Dia secara alami pergi membeli pil tempering tubuh. Meskipun dia hanya mendapat seratus koin emas, tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta yang sangat besar bagi Qin Fei Yang, cukup baginya untuk melangkah kerana master bela diri. Dan pil tidak hanya tersedia di pil hall. Ada tempat lain yang juga memiliki banyak pil, dan itu adalah pavilion harta karun berharga. Pavilion harta karun berharga adalah kekuatan independen. Bahkan pil hall tidak berani menyinggung perasaan mereka. Karena pil hall membutuhkan pavilion harta karun berharga untuk menjual pil mereka dengan harga tinggi. Lebih-lebih lagi, barang-barang di pavilion harta karun berharga jelas tidak palsu. Hanya saja harganya lebih tinggi dari harga pasar. Dalam lima tahun terakhir, Qin Fei Yang juga pergi ke pavilion harta karun berharga, tetapi mahalnya harga pil pembersih sum-sum membuatnya berhenti. Tentu saja. Dia juga dipermalukan oleh staff pavilion harta karun berharga. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Sebagian besar orang di kota ada di rumah. Jadi, hanya ada sedikit orang di jalan. Namun, ketika semua orang melihat Qin Fei Yang, mereka semua tercengang. Berita tentang Qin Fei Yang yang berguling menuruni tangga batu di pil hall telah menyebar ke seluruh kota Iron Oaks. Semua orang mengira dia perlu istirahat setidaknya satu atau dua bulan. Namun mereka tidak menyangka dia akan kembali ke kota hanya dalam dua atau tiga hari. Apalagi raut wajahnya yang sakit-sakitan sudah hilang. Wajahnya cerah, dan langkahnya mantap serta kuat. Dia tampak lebih kuat dan energi dari sebelumnya. Mungkinkah setelah cedera serius itu, penyakitnya membaik. Semua orang merasa aneh. Tapi ekspresi Qin Fei Yang tenang, dan dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia pertama kali pergi ke toko pakaian dan membeli beberapa set pakaian. Mereka terbuat dari kain yang paling umum, linen. Meskipun dia punya uang sekarang, ada terlalu banyak hal yang dia perlukan uang di masa depan. Jadi, dia harus menggunakannya dengan hemat. Apalagi, setelah lima tahun berlatih, dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Asalkan bersih dan rapi. Setelah meninggalkan toko, dia langsung menuju paviliun harta karun berharga. Paviliun harta karun berharga terletak di selatan kota. Karena cuaca panas, hanya ada sedikit orang di sini. Bahkan ada beberapa anggota staff yang terbaring di konter, tertidur. Ketika Qin Fei Yang masuk ke paviliun harta karun berharga, beberapa anggota staff segera berdiri untuk menyambutnya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, mereka mundur dengan marah. Penghinaan di mata mereka tidak disembunyikan sama sekali. Qin Fei Yang sudah lama terbiasa dengan sikap seperti ini. Dia tidak peduli. Dia melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba tertuju pada suatu tempat. Di depan konter di sana, seorang pria dan seorang wanita berdiri. Mereka sepertinya sedang memilih sesuatu. Staff tersenyum dan menghibur mereka dengan hangat. Keduanya membelakangi Qin Fei Yang. Tapi sekilas Qin Fei Yang mengenali gadis itu. Siapa dia? Yi, cuacanya panas sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang berjalan mendekat sambil tersenyum. Itu benar. Gadis itu adalah Lin Yi Yi. Itu kakak Fei Yang. Ada sedikit kegembiraan di mata Lin Yi Yi. Dia berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan hendak berlari. Tapi anak laki-laki di sebelahnya tiba-tiba meraihnya, mendekat ke telinga Lin Yi Yi, dan berbisik, jangan lupakan kata-kata paman Lin. Tubuh halus Lin Yi Yi bergetar. Dia segera menundukkan kepalanya, dan pipinya sedikit pucat. En. Qin Fei Yang mengerutkan kening, berjalan ke arah Lin Yi Yi, dan tersenyum. Yi Yi, ada apa denganmu? Apakah anda merasa tidak nyaman? Yi Yi baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Anak laki-laki itu berdiri di depan Yi Yi dan memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Siapa kamu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Anak laki-laki itu berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Keluar dari sini. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, Lin Yi Yi berkata, Qin Fei Yang, pergilah. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi. Tapi saat dia mengatakan ini, matanya dipenuhi lapisan kabut. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Dia merasa sulit percaya bahwa gadis ini, yang tidak segan-segan dimarahi ayahnya karena mencuri pil obat untuknya, akan mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya saat ini. Dia memandang anak laki-laki itu dan berkata dengan suara yang dalam, Minggir. Anak laki-laki itu mengerucutkan bibirnya dengan sedikit sarkasme dan berkata, jika aku tidak melepaskanmu, apa yang dapat kamu lakukan? Tidak hanya staff tracer pavilion yang tidak datang untuk membujuk, tetapi mereka semua melipat tangan, siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. 17. Wajah Qin Fei Yang muram. Dia menatap pemuda itu dengan mata dingin. Oke, aku akan minggir. Pemuda itu melangkah ke samping, menyilangkan tangan di depan dada, dan menyeringai. Itu sudah jelas. Dia tidak minggir karena dia takut pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedang tidak ingin terlalu peduli sekarang. Dia memandang Lin Yi Yi dan berkata, lihat mataku dan beritahu aku alasannya. Lin Yi Yi tidak melihat ke atas. Tapi air mata keluar dari matanya. Qin Fei Yang berkata, apakah ayahmu memaksamu? Lin Yi Yi masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Qin Fei Yang berteriak, saya meminta anda untuk melihat saya, apakah anda tidak mendengar saya? Pemuda itu terkekeh dan berkata, Yi Yi, kamu sudah memberitahunya dengan jelas. Biarkan dia menyerah sepenuhnya agar dia tidak terus mengganggumu di masa depan. Kamu diam. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pemuda itu. Matanya suram dan menakutkan. Dia pada dasarnya telah melihat semua orang di kota banteng besi, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun tentang pemuda ini di benaknya. Apakah orang ini bukan dari Iron Bull Town? Tapi menghadapi tatapan menakutkan Qin Fei Yang, pemuda itu mengangkat bahunya dengan sikap acuh-ta'acuh. Sepertinya dia tidak menaruh perhatian sama sekali pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Lin Yi Yi tiba-tiba berbicara, menyeka air matanya, dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandangnya. Pada saat mata mereka bertemu, hati Qin Fei Yang terasa sakit. Karena mata Lin Yi Yi sangat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, matanya ramah, bergantung, dan sentimental. Tapi sekarang, dingin sekali. Mata seperti ini hanya akan muncul saat menghadapi orang asing. Lin Yi Yi berkata, Qin Fei Yang, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kita akan memutuskan semua hubungan. Tolong jangan ganggu saya lagi. Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Dia mengepalkan tangannya dan menatap gadis di depannya dalam-dalam. Tiba-tiba, dia tersenyum. Baiklah. Bagaimanapun, aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Lin Mu. Cepat atau lambat, aku akan berselisih denganmu. Itu tidak benar. Mereka sudah berbalik melawan satu sama lain. Dengan adanya Mu, tidak mudah bagiku untuk menghadapinya. Lin Yi Yi, mulai sekarang, siapapun dari keluarga Lin Mu sebaiknya tidak memprovokasiku. Kalau tidak, tidak peduli siapa itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju konter. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah mengatakan ini, dia merasa jauh lebih santai. Namun, namun, staff pavilion Zen Bao memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Jangan memprovokasi saya. Saya tidak akan berbelas kasihan. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda orang yang hebat? Dia hanyalah sampah yang tidak bisa diolah. Kenapa dia begitu sombong? Qin Fei Yang, apakah aku mengizinkanmu pergi? Pemuda itu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Yi Yi mengerutkan kening dan bertanya, Lin Bai Li, apa yang ingin kamu lakukan? Ini masalah di antara kita para pria. Jangan ikut campur. Lin Bai Li sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sambil berjalan menuju Qin Fei Yang, dia berkata, saya tidak bermaksud mengganggu Anda, tetapi Anda terlalu sombong. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu betapa besarnya langit dan bumi. Astaga! Dia mengambil langkah besar ke depan dan tiba di belakang Qin Fei Yang. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Huff! Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia berbalik dan meninju telapak tangan Lin Bai Li. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan memancar dari telapak tangan Lin Bai Li, yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Engah! Dia memuntahkan seteguk darah dan diguncang berulang kali. Dengan keras, dia menabrak pilar batu. Wajahnya langsung pucat. Kamu adalah seorang master bela diri. Qin Fei Yang menatap Lin Bai Li. Muridnya berkontraksi. Meskipun kamu sombong, penglihatanmu tidak buruk. Ya, saya seorang master bela diri bintang tiga. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Karena aku tidak ingin membunuhmu di depan Yi. Aku dengan tulus menyarankanmu untuk tetap bersikap rendah hati di masa depan. Lin Bai Li meletakkan lengannya dan berkata dengan senyum cerah di wajahnya. Lin Bai Li. Master bela diri bintang tiga. Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada master bela diri bintang tiga di keluarga Lin. Di antara generasi muda kota Iron Ox, tidak ada master bela diri bintang tiga. Tampaknya orang ini bukan dari kota Iron Ox. Tapi nama belakang orang ini adalah Lin. Dia pasti ada hubungannya dengan keluarga Lin. Lin Bai Li melirik Qin Fei Yang, meraih tangan Lin Yi, berbalik, dan pergi. Tapi sebelum berangkat, Lin Yi memandang Qin Fei Yang dengan heran. Pada saat yang sama, staff tracer pavilion juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Di tangan satunya, mereka dikejutkan oleh kekuatan Lin Bai Li. Dia tampak berusia 15 atau 16 tahun, tetapi dia adalah seorang master bela diri bintang tiga. Di samping itu, penampilan Qin Fei Yang juga membuat mereka sangat terkejut. Bukankah dia tidak bisa berkultivasi? Tapi kenapa dia tidak mati setelah mengambil telapak tangan Lin Bai Li? Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas lega, menyeka darah dari sudut mulutnya, berjalan ke konter di sebelahnya, dan berkata, saya ingin 60 pil pendingin tubuh dan 30 pil pengumpul Ki. 60 pil pendinginan tubuh akan berharga 35 koin emas. 30 pil pengumpul Ki akan berharga 65 koin emas. Total 100 koin emas. Apakah kamu memilikinya? Staff kembali sadar dan bertanya. Begitu mahal. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menuangkan semua koin emas di kantong Qian Kun miliknya. Semula. Menurut harga pasar, 60 body quenching pills hanya berharga 30 koin emas. Pil pengumpul Ki 1 tingkat lebih tinggi dari pil pendingin tubuh. Harga pasarnya adalah 2 koin emas per pil. 30 Ki Gathering pills hanya berharga 60 koin emas. Sebanyak 90 koin emas. Namun, Tracer Pavilion menagih 10 koin emas lebih banyak. Orang-orang ini benar-benar tahu cara berbisnis. Staff itu sedikit menghitung dan berkata dengan terkejut, Benar. Dia memandang Qin Fei Yang dengan heran, seolah dia tidak percaya Qin Fei Yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin emas. Dia menghitung lagi dengan cermat. Sebagai akibat, itu masih tepat 100 koin emas, tidak lebih, tidak kurang. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan pil untukmu. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, sikap staff juga mulai berubah, dan kata-katanya mengandung sedikit rasa hormat. Tidak lama kemudian, staff itu keluar dengan membawa kotak giok, meletakkannya di depan Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa menghitungnya. Tapi Qin Fei Yang tidak menghitungnya. Dia langsung memasukkannya ke dalam kantong Qian Kun miliknya, berbalik, dan pergi. Karena Pavilion Zen Bao tidak akan pernah berbohong. Setelah Qin Fei Yang pergi, beberapa staff berkumpul dan mulai berdiskusi. Topik diskusi tidak lebih dari mengapa Qin Fei Yang memiliki begitu banyak koin emas. Siapakah Lin Bai Li? Setelah membeli pil obat, Qin Fei Yang tidak tinggal sebentar dan langsung meninggalkan kota Iron Ox. Saudara Fei Yang, tunggu. Begitu dia keluar dari kota Iron Ox, teriakan Lin Yi terdengar di belakangnya. Dia masih mengenakan pakaian ketat. Sosoknya anggun, dan kulitnya seputih salju. Namun kantung matanya sedikit merah dan bengkak. Qin Fei Yang berhenti dan menoleh untuk melihat Lin Yi. Alisnya sedikit berkerut. Lin Yi berlari ke arahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan kantong Qian Kun dari tangannya dan memasukkannya ke tangan Qin Fei Yang. Dia berkata, Saudara Fei Yang, kamu harus hidup dengan baik. Tanpa menunggu reaksi Qin Fei Yang, dia berbalik dan berlari ke kota Iron Ox tanpa menoleh ke belakang, menghilang di ujung jalan. Namun saat dia berbalik, dua tetes air mata jatuh di sehelai rumput. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang tercengang. Qin Fei Yang, kamu benar-benar berani. Tiba-tiba, teriakan lain terdengar. Master keluarga Lin datang dengan cepat dan berdiri di hadapan Qin Fei Yang. Wajahnya setenang air. Qin Fei Yang bertanya, Tuan keluarga Lin, apa maksudmu dengan ini? Apa yang saya maksud? Guru keluarga Lin tertawa dengan marah dan berkata, Yi mencuri koin emas dan pil obat di rumah. Bukankah kamu yang menyuruhnya? N. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Guru keluarga Lin berteriak, sekarang kamu telah tertangkap basah, apalagi yang ingin kamu katakan. Tertangkap basah. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan buru-buru memeriksa kantong Qian Kun yang dimasukkan Lin Yi ke tangannya. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Setidaknya ada 500 koin emas di kantong Qian Kun. Ada juga pil penyembuh, pil penambah tulang, dan pil penempat tubuh. Totalnya ada lusinan. Bukankah dia bilang dia akan memutuskan hubungan denganku mulai sekarang? Tapi kenapa dia memberiku begitu banyak koin emas dan pil obat sekarang? Hati Qin Fei Yang sedang kacau. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mengapa? Apakah kamu masih enggan mengembalikannya kepadaku? Qin Fei Yang, kamu benar-benar mengecewakanku. Terakhir kali, kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah meminta setengah koin tembaga kepada Yi Yi. Aku mempercayainya dan memperlakukanmu sebagai laki-laki. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu munafik. Tuan keluarga Lin mencibir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun guru keluarga Lin mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, sekarang kembalikan kantong kiankun kepadaku dan berjanji tidak akan mengganggu Yi Yi di masa depan. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu, termasuk kematian Lin Xi dan Lin Yi Yi. Tapi jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu semua orang di kota tentang masalah ini dan membiarkan reputasimu hancur. Mata Qin Fei Yang berkedip. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata dengan sinis, kalian ayah dan anak perempuan benar-benar berusaha keras. Apa maksudmu? Master keluarga Lin mengerutkan kening. Saya bertanya-tanya mengapa Anda datang mencari saya begitu Lin Yi Yi memberi saya kantong kiankun. Tapi setelah mendengar perkataanmu, aku akhirnya mengerti. Sebenarnya, ini adalah jebakan yang sengaja kamu buat untukku. Lin Yi Yi memberiku kantong kiankun. Kamu memergokiku dan kemudian menggunakannya untuk mengancangku, kan? Kata Qin Fei Yang. Aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Tuan keluarga Lin tertawa. Melihat senyum puas di wajah Tuan keluarga Lin, hati Qin Fei Yang tiba-tiba meledak karena amarah. Kamu dapat yakin. Mulai sekarang, saya tidak akan mencari Lin Yi Yi lagi. Aku tidak peduli dengan apa yang ada di kantong kiankun ini. Tetapi saya menyarankan Anda untuk memberikan waktu luang dalam segala hal. Jangan memotong jalan keluar Anda sendiri. Qin Fei Yang berkata dengan penuh arti. Dia melemparkan kantong kiankun ke kaki Tuan keluarga Lin, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kenapa aku merasa dia sedikit berbeda sekarang? Patriar keluarga Lin melihat ke belakang Qin Fei Yang dan sedikit mengernyit. Dia sekarang adalah seniman bela diri bintang tujuh. Tentu saja, dia berbeda dari sebelumnya. Terdengar tawa kecil. Lin Bai Li berjalan keluar dari balik pohon besar dan berjalan ke arah guru keluarga Lin dengan senyum tipis. Seniman bela diri bintang tujuh. Guru keluarga Lin terkejut, lalu tersenyum menghina dan berkata, dia hanyalah seorang seniman bela diri bintang tujuh pada usia lima belas tahun. Prestasi masa depannya akan terbatas. Tuan Mudalin, terima kasih telah membantu saya dengan rencana tersebut. Saya percayalah setelah kejadian ini, Qin Fei Yang pasti tidak akan berani mengganggu Yi Yi lagi. Lin Bai Li berkata, Kamu juga anggota keluarga Lin Ku. Tentu saja aku harus membantumu. Tetapi jika Yi Yi tahu apa yang telah kita lakukan, dia akan sangat sedih dan bahkan membenci kita. Guru keluarga Lin tersenyum dan berkata, Bukankah kita melakukan ini demi kebaikannya sendiri? Itu benar. Lin Bai Li tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju kota. Qin Fei Yang, Bahkan jika kamu bisa berkultivasi sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh putriku. 18. Kembali ke rumah. Qin Fei Yang mengamati sekeliling dan melihat Paman Yuan duduk di tempat teduh di tepi danau sambil memancing. Dia mengatur emosinya, berjalan sambil tersenyum, dan bertanya, Paman Yuan, Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Paman Yuan tersenyum dan berkata, Saya tidak tahu kenapa. Ikan selalu tidak menerima umpan. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu jangan memancing lagi. Saya akan pergi dan mengasapi banteng hitam yang saya bawa tadi malam. Tidak perlu. Pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Paman Yuan tersenyum dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia bertanya, Fei Yang, Apakah kamu mempunyai sesuatu dalam pikiranmu? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Paman Yuan berkata, Bocah bodoh, Paman Yuan memperhatikanmu tumbuh dewasa. Bisakah kamu menyembunyikan sesuatu dari Paman Yuan? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan menjelaskan secara singkat masalah Lin Yi. Paman Yuan terdiam beberapa saat dan tersenyum, Paman Yuan tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Kamu dapat melakukan apa yang kamu mau. Paman Yuan hanya akan mengatakan bahwa kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Qin Fei Yang berkata, Paman Yuan berarti Lin Yi mengalami kesulitan. Ini, Paman Yuan tidak tahu. Kamu harus menilai dan menemukannya sendiri. Yuan Bo berkata sambil tersenyum tanpa menoleh. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan secara langsung. Qin Fei Yang perlu memikirkannya secara perlahan. Jika tidak, ia akan mengembangkan rasa ketergantungan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menarik nafas dalam-dalam. Apapun yang dia lakukan, dia harus kuat. Jadi daripada menebak-nebak di sini, lebih baik buat dirinya lebih kuat secepatnya. Qin Fei Yang hendak mengasingkan diri, tetapi ketika dia berbalik, dia ingat bahwa bangunan kayu kecil itu telah terbakar menjadi abu. Dia melirik reruntuhan dan bertanya-tanya, Paman Yuan, mengapa kamu tidak membangun kembali bangunan kayu itu? Paman Yuan tersenyum dan berkata, itu tidak perlu karena kamu akan segera meninggalkan kota Iron Bull. Meninggalkan. Qin Fei Yang terkejut. Paman Yuan tidak menjelaskan. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin berkultivasi, kamu dapat menemukan tempat. Fei Yang, ulang tahunmu yang kelima belas dua hari lagi. Hadiah apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang berkata, apapun yang diberikan Paman Yuan kepadaku, aku akan menerimanya. He he. Paman Yuan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia melihat ke arah yang mengapung di danau, dan matanya berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Qin Fei Yang juga duduk di samping dan berbisik, kali ini, saya ingin menjadi seniman bela diri bintang sembilan sekaligus. Dia mengeluarkan 20 bodi tempering pills dan menelan semuanya sekaligus. Energi tak terbatas akan menghancurkan tubuh fisiknya. Di malam hari, berita tentang benteng iblis hitam yang dibakar menyebar seperti api di kota Iron Oaks. Namun, selain keterkejutan, yang paling dirasakan orang adalah kegembiraan. Bahkan ada orang yang menabuh gong dan genderang serta menyalakan petasan untuk merayakannya. Benteng setan hitam terkenal kejam di daerah ini dan semua orang membencinya. Namun, karena benteng iblis hitam terlalu kuat, tidak ada yang berani menyentuhnya. Sekarang setelah semuanya terbakar habis, itu terlalu memuaskan. Oh lapil. Mahong Mei sedang bersandar di kursi, memulihkan diri dengan mata tertutup. Dong dong. Ada ketukan di pintu. Masuk. Kata Mahong Mei dan membuka matanya. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berpakaian hitam berusia 15 atau 16 tahun buru-buru berlari ke arah Mahong Mei dan membisikkan beberapa patah kata. Apa? Apakah berita ini benar? Mahong Mei tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pemuda berbaju hitam itu menganggup dan berkata, berita itu telah menyebar dengan cepat di kota. Kabarnya, beberapa pemburu pergi berburu di dekat benteng iblis hitam pada sore hari dan menemukan semuanya telah terbakar menjadi abu. Mahong Mei bertanya, di mana orang-orang dari benteng setan hitam? Pemuda berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Benteng iblis hitam memiliki dua master bela diri dan ada jebakan di mana-mana. Bahkan aku tidak berani menerobos masuk. Mahong Mei berbisik. Matanya berkedip saat dia memerintahkan, Baocuan, pergilah ke benteng iblis hitam dan periksa apakah ada yang selamat. Aku akan pergi sekarang. Setelah Baocuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak perlu pergi. Namun, pada saat ini, suara serak terdengar. Mengikuti dengan cermat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam terhuyung-huyung ke aolah utama. Wajah lamanya pucat dan ada luka pisau di perut bagian bawah yang mengeluarkan darah. Siang Wu. Tubuh Mahong Mei bergetar dan dia buru-buru berkata, Baocuan, cepat dukung dia. Baocuan berlari dan mendukung lelaki tua berbaju hitam itu untuk duduk di kursi. Mahong Mei berjalan ke arah lelaki tua berbaju hitam itu dan mengeluarkan pil penyembuh untuk dikonsumsi Baocuan. Setelah lelaki tua berbaju hitam meminum pil penyembuh, Mahong Mei bertanya dengan cemas, Siang Wu, apa yang terjadi? Itu Qin Fei Yang. Dia dan Serigala Putih menyelinap ke benteng iblis hitam di tengah malam dan membunuh semua orang. Master benteng juga mati di tangan mereka. Pria tua berbaju hitam itu berkata sesekali. Apa? Bagaimana mungkin? Ekspresi Mahong Mei dan tuannya berubah. Itu benar sekali. Orang tua berbaju hitam mengucapkan kata demi kata, mata lamanya dipenuhi kebencian. Mahong Mei tercengang dan tidak percaya. Baocuan bertanya, Si Zun, menurutmu apakah Qin Fei Yang ini biasanya sedang berakting? Mahong Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Dalam lima tahun ini, dia datang ke pil hol berkali-kali untuk meminta pil pembersih sum-sum. Jadi, saya sangat mengenalnya. Dia jelas tidak berpura-pura. Hanya ada satu penjelasan. Penyakitnya telah sembuh. Dia bahkan berani membakar benteng iblis hitam. Tuan, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mata Baocuan bersinar karena niat membunuh. Mahong Mei secara alami mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Selama Qin Fei Yang bangkit, cepat atau lambat dia akan menyerangnya. Bawalah beberapa orang bersamamu dan bawakan aku kepalanya. Perintah Mahong Mei. Iya. Baocuan membungkuk dan menjawab. Tunggu. Pria tua berbaju hitam mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum dingin, saya punya cara untuk menyingkirkan Qin Fei Yang tanpa pena tua mas secara pribadi. Ke arah mana? Mahong Mei bertanya dengan tergesa-gesa. Lebih baik dia tidak melakukannya secara pribadi. Lelaki tua berbaju hitam berkata, pemimpin benteng mempunyai seorang putra bernama Cao Lang. Dia memasuki Aula Seni Bela Diri dua tahun yang lalu. Ku dengar dia sekarang adalah Master Bela Diri Bintang 1. Cao Lang. Mahong Mei tertegun dan berkata dengan heran, saya pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia sangat berbakat dan mengerikan. Saya tidak menyangka dia akan menjadi putranya. Orang tua berbaju hitam berkata, Aula Seni Bela Diri tidak pernah menyukai benteng setan hitam. Jadi, identitas Cao Lang selalu disembunyikan. Mahong Mei tercerahkan dan bertanya, kamu ingin Cao Lang menghadapinya? Ya, jika Cao Lang bisa membunuh Qin Fei Yang, itu tentu saja yang terbaik. Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apapun. Tetapi jika Cao Lang dibunuh oleh Qin Fei Yang, kami akan memberitahu Aula Seni Bela Diri tentang kematian Cao Lang. Ketika Master Balai Seni Bela Diri marah, bahkan jika Qin Fei Yang memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Pria tua berbaju hitam itu tertawa sinis. Ide bagus. Dengan cara ini, apakah Cao Lang berhasil atau tidak, itu baik untuk kita. Bao Chuan, segera pergi ke Aula Seni Bela Diri untuk mencari Cao Lang dan ceritakan padanya tentang kematian ayahnya. Mengenai bagaimana mengatakannya, kurasa aku tidak perlu mengajarimu. Mahong Mei tertawa dan berkata. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Murid mengerti. Bao Chuan mencibir. Larut malam. Qin Fei Yang, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Seniman Bela Diri Bintang Delapan. Saat dia membuka matanya, dua sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya. Ayo, makan sesuatu. Suara Paman Yuan terdengar di telinganya. Qin Fei Yang menoleh. Lima meter jauhnya, ada api unggun yang menyala. Paman Yuan sedang duduk di samping api unggun, memanggang dua ikan besar. Meneguk. Aroma ikan tercium di hidungnya, membuatnya lapar. Dia bangkit, berjalan mendekat, dan duduk di samping Paman Yuan. Dia tersenyum dan berkata, dua ikan besar. Paman Yuan, panennya lumayan. Paman Yuan tersenyum dan berkata, selama kamu memiliki kesabaran dan dapat menenangkan pikiran, akan selalu ada panen. Kesabaran. Tenangkan pikiranmu. Qin Fei Yang merenung sejenak. Seolah tercerahkan, dia menganggup dan berkata, Paman Yuan, saya akan mengingat kata-katamu. Cepat makan. Paman Yuan tersenyum dan menyerahkan kedua ikan itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraih kedua ikan itu dan melahapnya. Paman Yuan berkata, makan perlahan. Jangan sampai tersedak oleh tulang ikan. Qin Fei Yang merenungkan kalimat ini lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Paman Yuan dengan aneh. Dia berkata, Paman Yuan, mengapa saya merasa bahwa setiap kalimat yang Anda ucapkan sekarang sepertinya menyembunyikan suatu kebenaran besar? Hidup itu seperti ini. Banyak kata-kata yang terkesan membosankan dan hambar, atau hal-hal biasa, pada akhirnya dapat memberi Anda peluang yang berbeda. Jadi di masa depan, kemanapun kamu pergi, kamu harus lebih banyak mendengarkan, melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak, tapi jangan terlalu banyak bicara. Katakan apa yang seharusnya kamu katakan, dan jangan katakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Paman Yuan memperingatkan. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya dan mengukir kata-kata ini dalam benaknya. Kedua ikan itu dengan cepat dimakan oleh Qin Fei Yang. Membuang tulang ikannya, Qin Fei Yang berkata, Paman Yuan, saya akan terus berkultivasi. Jika kamu lelah, kamu bisa istirahat. N. Paman Yuan menganggup. Qin Fei Yang, keluar dari sini. Tapi saat ini, raungan mematikan datang dari pintu masuk. N. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia bangkit dan melihat ke arah pintu masuk. Segera, dia melihat bayangan hitam bergegas menuju sisi ini. Paman Yuan, aku akan pergi dan melihat. Dia buru-buru meninggalkan kalimat dan berlari menuju bayangan hitam. Di bawah pohon willow. Keduanya bertemu. Di saat yang sama, mereka berhenti dan saling memandang dari jarak 3 meter. Siapa kamu? Qin Fei Yang bingung. Di seberangnya, ada seorang remaja berbaju hitam. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Tinggi badannya berbeda dari orang biasa. Tingginya 1,85 meter. Dia kekar dan penuh aura gagah berani. Tapi Qin Fei Yang tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini. Remaja berbaju hitam itu tidak menjawab namun bertanya, apakah kamu membakar benteng setan hitam? Ya saya lakukan. Qin Fei Yang mengangguk. Beri aku hidupmu. Remaja berbaju hitam itu meraung. Dia bergegas maju dan memukul Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Di telapak tangan, ada gelombang truki. Tuan bela diri. Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan dan menghindari serangan telapak tangan itu. Dia berteriak, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas sebelum bergerak. Kebencian membunuh ayahku tidak bisa didamaikan. Hari ini, aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku mencabik-cabikmu. Remaja berbaju hitam itu sangat marah. Seperti binatang buas, dia bergegas menuju Qin Fei Yang dengan liar. Qin Fei Yang buru-buru mundur. Pikirannya juga berjalan dengan kecepatan tinggi. Benteng setan hitam. Kebencian membunuh ayahnya. Mungkinkah orang ini? Matanya berkedip dan dia berkata, apakah kamu dipanggil Cao Lang? En. Remaja berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berhenti. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana kamu tahu? Itu benar-benar dia. Sembilan belas. Tapi dia punya keraguan. Bukankah orang ini ada di Aula Seni Bela Diri? Bagaimana dia bisa menerima berita itu begitu cepat? Cao Lang menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, ayahku tidak mungkin memberitahumu hal ini. Apakah kamu menyiksanya sebelum dia meninggal? Menyiksa. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membakar benteng setan hitam, dan aku membunuh yang lain. Tapi kematian ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Hal ini bisa membuktikannya. Setelah itu, dia mengeluarkan Leontin Giok itu. Mata Cao Lang membelalak. Dia berkata dengan heran, mengapa itu ada di tanganmu? Qin Fei Yang melemparkan Leontin Giok itu kepadanya dan berkata, ayahmu memintaku untuk memberikannya kepadamu sebelum dia meninggal. Cao Lang menangkapnya di tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Leontin Giok itu. Ada bekas rasa sakit di matanya. Sesaat kemudian, dia meletakkan Leontin Giok itu dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga ku. Meski bukan harta karun, itu sangat berarti bagiku. Ayahku tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Karena dia memberikannya kepadamu, itu berarti kematiannya benar-benar telah terjadi. Tidak ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang merasa lega. Cao Lang membungkuk dan memohon, kamu pasti tahu bagaimana ayahku meninggal. Tolong beritahu aku. Qin Fei Yang berkata, dia dibunuh oleh seorang lelaki tua berpakaian hitam. Seorang lelaki tua berpakaian hitam. Cao Lang mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, apakah orang ini seorang master bela diri. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana mungkin dia? Tubuh Cao Lang bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Namanya Xiang Wu, master bela diri bintang satu. Dia bergabung dengan Black Demon Stoket tiga tahun lalu. Ayahku selalu menganggapnya sebagai sahabatnya. Tapi aku tidak menyangka dia akan membunuh ayahku. Dia juga yang meminta murid Mahong Mei, Bao Chuan, untuk pergi ke olah seni bela diri dan memberitahuku bahwa kamulah yang membunuh ayahku. Cao Lang mengepalkan tangannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mata Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Entah itu Xiang Wu atau Mahong Mei, mereka berdua pantas mati. Cao Lang tiba-tiba berkata, Qin Fei Yang, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh Xiang Wu? Itulah yang aku pikirkan. Qin Fei Yang tersenyum. Bisa dikatakan keduanya sepakat. Qin Fei Yang berlari kembali dan memberitahu Paman Yuan sebelum berlari menuju kota Iron Oaks bersama Cao Lang. Sepanjang perjalanan, keduanya berdiskusi. Setengah jam kemudian, mereka berdua berjalan keluar hutan dan berdiri di atas sebuah batu besar. Mereka menatap kota Iron Oaks di malam yang gelap, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin yang intens. Ayo ikuti rencananya. Oh iya, apakah kamu punya senjata? Cao Lang bertanya. Dulu aku punya belati, tapi aku tidak sengaja kehilangannya. Qin Fei Yang tersenyum. Cao Lang berpikir sejenak dan mengeluarkan belati hitam pekat dari tas Kian Kun miliknya. Dia menyerahkannya kepada Qin Fei Yang dan berkata, belati ini terbuat dari besi hitam berkualitas tinggi. Dapat menembus pertahanan Master Bella Diri Bintang 2. Nanti, Anda dapat menggunakannya untuk menyerang Si Yang Wu secara diam-diam. Qin Fei Yang menganggup dan menggenggamnya di tangannya. Cao Lang kemudian berbalik dan berlari menuju kota tanpa menoleh ke belakang. Apakah Leontin Giok itu benar-benar hanya pusaka keluarga? Qin Fei Yang melihat sosok yang perlahan menghilang ke dalam malam. Matanya berkedip. Si Yang Wu memberitahu Cao Lang tentang dia membakar benteng setan hitam. Dia juga harus memberitahu Cao Lang tentang dia mendapatkan harta dari benteng iblis hitam. Tapi dari awal sampai akhir, Cao Lang bahkan tidak menyebutkan harta karun ini. Jelas sekali, ini tidak masuk akal. Sepertinya aku harus menahan diri. Qin Fei Yang melihat sekeliling, berbalik dan berlari ke hutan di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan seekor babi dan menghabiskannya dengan bersih dan rapi. Tetapi, bukan untuk makanan. Dia membutuhkan darah babi. Dentang. Dia meraih belati dan melepaskan sehelai bulu dari tubuh babi. Kemudian, dia segera membuat kantong darah dengan potongan bulu tersebut dan menaruhnya di dadanya. Semuanya sudah siap. Qin Fei Yang kembali ke batu besar dan menyembunyikan tas kiankun di bawah pohon kecil. Kemudian, dia bersembunyi di rerumputan dan menunggu Cao Lang memikat siang Wu. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar satu jam berlalu. Semburan langkah kaki yang berantakan datang dari jauh dan sampai ke sisi batu besar itu. Qin Fei Yang dengan lembut menyingkirkan rumput liar di depannya dan melihat Cao Lang dan siang Wu berdiri tiga meter jauhnya. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk menyerang secara diam-diam. Karena punggung Cao Lang menghadap Qin Fei Yang, dan siang Wu berdiri di hadapan cao lang. Jika Qin Fei Yang muncul, dia akan memasuki garis pandang siang Wu. Jadi, dia harus menunggu waktu yang tepat. Siang Wu bertanya, Lang'er, kenapa kamu memanggilku? Apa yang ingin kamu katakan? Set. Cao Lang membuat isyarat diam dan mengamati sekeliling dengan waspada. Dia berjalan di belakang siang Wu dan berpura-pura memeriksa apakah ada gerakan. Faktanya, dia mengubah posisinya untuk menciptakan peluang bagus bagi Qin Fei Yang untuk menyerang secara diam-diam. Tentu saja. Siang Wu juga berbalik dan memandang Cao Lang dengan curiga. Lewat sini. Sekarang punggung siang Wu menghadap Qin Fei Yang. Melihat tujuannya telah tercapai, Cao Lang tidak terus berpura-pura. Dia menghadap siang Wu dan berkata sambil tersenyum, Paman siang, saya telah membunuh Qin Fei Yang. Sangat cepat. Siang Wu terkejut. Cao Lang mengangguk. Siang Wu buru-buru bertanya, di mana tas Kiang Kun itu? Ini berisi tabungan benteng selama bertahun-tahun. Itu tidak boleh hilang. Cao Lang berkata sambil tersenyum, tas Kiang Kun ada di tanganku. Tidak bisa hilang. Cahaya dingin melintas di mata siang Wu. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya lega. Coba saya lihat apakah nomornya benar. Oke. Cao Lang langsung menyetujuinya. Dia mengeluarkan tas Kiang Kun dari tangannya dan menyerahkannya sambil tersenyum. Tidak peduli betapa berbakatnya kamu, kamu tidak akan hidup lama jika kamu tidak pintar. Saat aku mendapatkan tas Kiang Kun, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan ayahmu. Siang Wu diam-diam mencibir dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas Kiang Kun. Suara mendesing. Saat ini, Qin Fei yang menginjak kakinya dan melompat keluar dari rumput liar seperti kilat. Belati di tangannya bersinar dengan dingin dan menusup punggung siang Wu. Ah. Langsung. Siang Wu berteriak. Senyuman di wajah Cao Lang menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh niat membunuh. Tangan kirinya terangkat. Qi asli menyembur keluar. Dia menamparkan dada siang Wu dengan seluruh kekuatannya. Sebelum dia mengetahui siapa yang menyerangnya, dia diserang oleh Cao Lang. Siang Wu benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengeluarkan belati dan menendangnya lagi. Berdebar, siang Wu terjatuh tertelungkup dan jatuh ke tanah. Tua, kamu tidak menyangka bahwa kamu akan mati di tanganku. Qin Fei yang berjalan ke sisi Cao Lang dan berkata pada siang Wu sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin kamu? Cao Lang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh Qin Fei yang... Kenapa dia masih hidup? Dan kenapa kamu mencoba membunuhku? Siang Wu kaget dan marah. Karena kamu pantas mati. Cao Lang menyimpan tas kiankun dan memandang siang Wu dengan niat membunuh. Segera setelah dia selesai berbicara. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, dia menamparkan dada Qin Fei yang... Qi asli menyembur keluar dan Qin Fei yang terbang di tempat dan menabrak sepetak rumput. Pada saat yang sama, belati hitam di tangannya terbang dan menghantam batu besar di sebelahnya, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Dadanya mengeluarkan banyak darah. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak bermandikan darah. Bau darahnya menyengat. Ah! Qin Fei yang melolong kesakitan dan berjuang untuk menopang separuh tubuhnya. Dia menatap Cao Lang dengan marah dan bertanya, Kenapa? Meskipun kamu tidak membunuh ayahku secara pribadi, jika kamu tidak pergi untuk membakar benteng iblis hitam, dia tidak akan mati. Pada akhirnya, semua ini adalah kesalahanmu. Jadi, kamu harus dibunuh saja. Seperti Siang Wu. Cao Lang tersenyum dingin. Kamu sangat kejam. Mata Qin Fei yang penuh dengan kebencian. Setelah mengatakan itu, dia jatuh ke tanah dan nafas serta detak jantungnya dengan cepat menghilang. Melihat Qin Fei yang terbaring dalam genangan darah, Siang Wu bergidik dan buru-buru berkata, Langer, jangan dengarkan omong kosong Qin Fei yang. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita dan membiarkan kita saling membunuh. Kata-kata Qin Fei yang lebih bisa dipercaya daripada kata-katamu. Beraninya kamu berkomplot melawan ayahku. Pergilah ke neraka. Cao Lang sangat marah. Dengan raungan yang keras, dia menginjak kepala Siang Wu. Adegan itu sangat berdarah. Kematian tidak cukup bagimu untuk membayar hutang darah ini. Kamu tetap di sini dan tunggu binatang buas terdekat mencium bau darah dan datang untuk mencabik-cabikmu. Pada akhirnya, tidak akan ada tulang yang tersisa. Cao Lang tersenyum kejam. Dia merobek Taskian Kun Siang Wu dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Eh, di mana Taskian Kun? Dalam perjalanan, saya dengan jelas melihat Taskian Kun diikatkan di pinggangnya. Mungkin terjatuh di suatu tempat. Lupakan saja, menurutku dia tidak memiliki sesuatu yang berharga. Sebaiknya aku bergegas ke benteng setan hitam. Harta yang ditinggalkan ayahku untukku tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Cao Lang bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil belati hitam itu dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya dingin yang mengejutkan keluar dari matanya. Dua puluh. Untungnya, saya bisa mengambil tindakan pencegahan. Qin Fei Yang meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan kantong darah. Kantong darahnya telah rusak. Sebagian besar darah di tubuhnya adalah darah babi. Namun, meskipun dia sudah bersiap sebelumnya, telapak tangan Cao Lang mengandung ki asli. Hal itu tidak hanya mematahkan tulang dada, tetapi juga hampir membunuhnya. Bahkan, jika bukan karena ketekunannya yang luar biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Saya ingin melihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Qin Fei Yang berbalik dan bangkit. Menahan rasa sakit yang parah, dia terhuyung-huyung ke pohon kecil, mengambil tas kian kun, mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kali ini, Cao Lang benar-benar membuatnya kesal. Setelah menyimpan tas kian kun, dia duduk di tanah dengan punggung menempel pada batang pohon dan merenung. Baru saja, Cao Lang mengatakan dengan jelas pada dirinya sendiri bahwa benteng setan hitam memang menyembunyikan harta karun lainnya. Dan, Cao Lang sudah pergi mengambilnya. Harta karun ini, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Tapi Cao Lang adalah seorang master bela diri bintang satu dan kecepatannya jauh dari kecepatannya. Jika dia mengejarnya sekarang, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Terlebih lagi, dia terluka parah sekarang. Biarpun dia menyusul, dia bukanlah lawan Cao Lang. Jadi, daripada membuang tenaga untuk mengejarnya, lebih baik menunggunya. Setelah pulih selama empat jam, luka Qin Fei Yang telah pulih cukup banyak. Pertunjukannya baru saja dimulai. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia bangkit dan melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah kota. Sesaat kemudian, dia berhenti di jalan berkelok-kelok dengan hutan di kedua sisinya. Di dalam hutan, di jalan setapak, banyak sekali ranting-ranting mati dan daun-daun busuk yang menumpuk. Inilah satu-satunya cara untuk memasuki kota. Sudah larut malam, seharusnya tidak ada yang lewat. Gumam Qin Fei Yang, dia mengeluarkan Chang Sui dari Tas Kiankun dan membenamkan kepalanya dalam menggali lubang. Dia akan memasang jebakan fatal di sini. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia dapat membuat lubang yang dalam, kekuatannya tidak dapat dikendalikan dan akan menyebabkan kerusakan yang luas. Dengan cara ini, akan mudah untuk diperhatikan. Setengah jam kemudian, Qin Fei Yang berkeringat banyak. Akhirnya, ia berhasil menggali lubang sedalam dua meter dengan diameter lebar dua meter. Berikutnya, dia naik ke permukaan lagi dan memindahkan semua tanah yang telah dia gali ke sisi hutan. Selain itu, ia menemukan banyak ranting mati dan daun-daun busuk dari hutan untuk menutupi lubang dan menutupi jejak. Kemudian, dia bersembunyi di dalam lubang dan menyelesaikan penutupan terakhirnya. Sambil menunggu, dia menyembuhkan lukanya. Jika saat itu siang hari, selama seseorang cukup berhati-hati, mereka masih dapat menemukan beberapa petunjuk. Tapi saat itu sudah larut malam. Selain itu, rimbunnya dedaunan pepohonan di kedua sisi menghalangi cahaya bulan. Kecuali ada yang mengetahuinya sebelumnya, tidak ada yang akan selamat. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, suara berlari terdengar di telinga Qin Fei Yang. Sangat cepat. Semangat Qin Fei Yang terangkat. Dia buru-buru mengeluarkan Chang Su E dan menahan nafas. Langkah kaki itu semakin dekat. Retakan. Ah! Cabang-cabang yang layu dan daun-daun busuk di atas lubang tiba-tiba roboh. Diiringi teriakan, bayangan hitam jatuh. Hal pertama yang dilakukan Qin Fei Yang adalah membesarkan palesno. Saat bayangan hitam itu jatuh, dia menusuknya dengan keras. Ah! Ceritan kesakitan terdengar. Tidak. Ini bukan suara Cao Lang. Tapi suara ini agak familiar. Qin Fei Yang menyadari bahwa dia mungkin membunuh orang yang salah. Dia mengeluarkan korek api, meniupnya dan melihat lebih dekat. Dia langsung tercengang. Orang ini sebenarnya bukan Cao Lang. Tapi itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Murid Mahong Mei, Bao Chuan. Dia benar-benar membunuh Bao Chuan secara tidak sengaja. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya, masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Pisau tadi telah menusuk jantung Bao Chuan. Jadi dia sudah mati. Kematiannya sungguh tidak adil. Dia berlari keluar di tengah malam. Faktanya, dia diperintahkan oleh Mahong Mei untuk menyelidiki apakah Qin Fei Yang benar-benar dibunuh oleh Cao Lang. Tapi dia tidak menyangka akan mati di bawah pisau Qin Fei Yang saat dia meninggalkan kota. Anak yang malang, anggaplah dirimu tidak beruntung. Qin Fei Yang menyeringai, naik ke tanah, menemukan beberapa cabang layu dan daun busuk, dan bersembunyi di dalam lubang untuk mencari tubuh Bao Chuan. Sebagai murid Mahong Mei, Bao Chuan pasti membawa banyak pil obat. Tetapi, setelah mencari ke seluruh tubuhnya, Qin Fei Yang hanya menemukan dua pil penyembuh dan dua pil pemurnian tubuh. Mengapa dia lebih miskin dariku? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Sekali, dia mendengar Lin Yi menyebutkannya. Di permukaan, meskipun Bao Chuan adalah murid Mahong Mei, dia bukanlah seorang alkemis. Paling-paling, dia hanya seorang tukang. Bahkan di mata Mahong Mei, Bao Chuan hanyalah seekor anjing yang sangat patuh. Tentu saja, dia tidak akan membawa banyak pil obat. Setelah menyingkirkan keempat pil obat, Qin Fei Yang terus menunggu. Sekitar dua jam berlalu. Suara langkah kaki lainnya datang dari jauh dan terdengar di telinga Qin Fei Yang. Seharusnya dia yang melakukannya kali ini. Qin Fei Yang berdiri tegak dan menenangkan diri. Chang Sui, di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Harta yang ditinggalkan oleh Master Benteng Setan Hitam kepada Cao Lang pasti merupakan semua tabungan yang dikumpulkan oleh Benteng Setan Hitam selama bertahun-tahun. Selama dia bisa mendapatkannya, Qin Fei Yang tidak perlu lagi mengkhawatirkan koin emas dalam waktu singkat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tuan dari Benteng Iblis Hitam memang mempunyai ide untuk memonopoli harta karun ini. Hanya saja si Yang Wu tidak mudah untuk dihadapi. Dia sudah mengetahui niat Tuan dari Benteng Iblis Hitam. Dia membuat langkah pertama agar Benteng Iblis Hitam tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Langkah kakinya tidak cepat atau lambat, mantap dan bertenaga. Saat jarak semakin dekat, Qin Fei Yang menjadi lebih gugup. Seluruh tubuhnya berkeringat. Bagaimanapun, Cao Lang adalah master bela diri bintang satu, dua alam kecil lebih tinggi darinya. Jika dia tidak membunuhnya, dia pasti akan mati pada akhirnya. Lebih-lebih lagi. Ini juga pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik master bela diri sendirian. Tenang. Aku harus membunuhnya dalam satu pukulan. Qin Fei Yang mengertakkan gigi dan memegang erat Chang Sui dengan tangannya yang besar. Yang paling. Cabang-cabang mati dan daun-daun busuk di atasnya tiba-tiba roboh. Segera setelah. Sesosok tubuh kekar jatuh. Itu benar. Itu Cao Lang. Mata Qin Fei Yang memancarkan cahaya mematikan yang mengerikan. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menyodok perut bagian bawah Cao Lang tanpa menahan diri. Engah. Chang Sui, tidak terkalahkan. Ia dengan mudah menembus daging dan darah dan memasuki tubuh Cao Lang. Ah. Cao Lang berteriak. Tetapi. Dia tidak sebingung bau cuan sebelumnya. Dia sangat tenang. Tangan besarnya mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Qin Fei Yang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk secara paksa menarik Chang Sui keluar dari tubuhnya. Kemudian. Dengan keras, dia menabrak tubuh bau cuan. Pada saat itu. Dia siap bangkit dan melawan. Tapi Qin Fei Yang lebih cepat. Di saat yang sama ketika Cao Lang menabrak tubuh bau cuan, dia meraih Chang Sui dan dengan ganas menerkamnya seperti serigala ganas. Dia menusuk tenggorokan Cao Lang. Darah muncrat seperti air mancur dan menyembur ke seluruh wajah Qin Fei Yang. Bagaimana mungkin kamu? Cao Lang akhirnya melihat Qin Fei Yang dengan jelas. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini adalah harga untuk berkomplot melawanku. Qin Fei Yang tersenyum sinis. Seperti reinkarnasi dewa kematian, dia melambaikan Chang Sui dengan keras dan menusukkannya ke jantung Cao Lang. Cao Lang tewas di tempat. Darah mengalir ke seluruh tanah. Ini akhirnya berakhir. Qin Fei Yang duduk di samping tanpa daya. Dia melihat ke arah Cao Lang yang sudah mati dan terengah-engah. Akhirnya. Dia menghela nafas panjang dan mulai mencari di tubuh Cao Lang. Dia hanya menemukan Tas Kian Kun. Tapi saat dia memeriksa Tas Kian Kun, dia langsung sangat gembira. Terima kasih telah menonton.